Metuair di bayangan Bukit Jilid 13. Aku dapat membunuhmu dosis anak muda Lumban Kulon itu, lalu, tidak seorang pun dapat menyalahkan aku, karena yang akan terjadi itu seolah-olah tidak aku sengaja. Anak muda Lumban Watan itu masih tetap berdiam diri. Sejenak kemudian, maka isyarat pun telah diberikan oleh Semi dan Darwardi, bahwa perkelahian sudah dapat dimulai. Namun anak muda Lumban Kulon itu masih bicara, untuk kepentinganmu, sebaiknya kau menyerah saja dan biarlah orang kedua melawanku. Anak muda Lumban Watan itu tidak menjawab. Tetapi ialah yang justru bertindak lebih dahulu. Serangannya yang pertama cukup mengejutkan. Meskipun anak muda Lumban Kulon itu sempat mengelak, namun tangan anak-anak Lumban Watan itu masih menyentuh ujung bajunya. Gila geram anak muda Lumban Kulon, kau benar-benar ingin mati. Anak muda Lumban Watan itu tidak menjawab. Tetapi dengan tiba-tiba pula ia merubah serangannya dengan ayunan tangan mendatar mengarah ke perut lawannya. Sekali lagi lawannya terkejut. Tetapi ia pun sempat merendahkan tubuhnya dan melipat kedua tangannya. Ia menangkis serangan itu dengan kedua sikunya. Tetapi lawannya justru telah menarik serangan tangannya. Dengan tiba-tiba saja ia telah memiringkan tubuhnya dan melontarkan serangan kaki yang keras. Anak muda Lumban Kulon yang mendapat serangan beruntun itu mengumpat. Namun serangan kaki itu demikian kerasnya. Meskipun anak muda Lumban Kulon itu sempat melipat tangannya di sisi tubuhnya untuk melindungi lambung dengan sikunya, namun demikian kerasnya serangan itu, sehingga ia pun terdorong beberapa langkah dan terbanting jatuh. Tetapi anak muda Lumban Kulon itu cukup tangkas. Ketika anak muda Lumban Kulon mengejarnya, maka ia pun telah sempat melenting berdiri. Demikianlah maka keduanya telah berhadap-hadapan. Anak muda Lumban Kulon itu tidak mau untuk seterusnya hanya sekedar menjadi sasaran serangan. Namun ia sudah bertekad untuk menyerang kembali. Tetapi ternyata anak muda Lumban Kulon itu memang lebih tangkas dan lebih cepat. Sebelum ia mulai, maka anak muda Lumban Kulon itu pula lah yang telah mulai dengan serangan-serangannya yang beruntun seperti mengalirnya banjir bandang. Beberapa saat kemudian, anak-anak muda Lumban Kulon dan anak-anak muda Lumban Kulon pun segera melihat bahwa untuk kedua kalinya, anak muda Lumban Kulon itu mulai terdesak. Betapapun ia berteriak dan mengumpat, dan betapapun kawannya mencoba untuk mendorongnya dengan teriakan-teriakan yang bagaikan meretakan langit. Anak muda Lumban Waptan yang tidak banyak bicara itu terus saja mendesaknya. Ia pun sadar bahwa ia harus berkelahi untuk yang ketiga kalinya jika ia memenangkan perkelahian itu. Karena itulah maka ia ingin menyelesaikan perkelahian itu sebelum nafasnya habis di ujung hidungnya, sehingga seperti kawan-kawannya yang lain, maka perkelahian berikutnya tidak akan dapat memberikan perlawanan sama sekali. Semi menyaksikan perkelahian itu dengan tegangnya. Anak ini memang mempunyai beberapa kelebihan dari kawannya yang sepuluh. Anak ini mampu bergerak cepat dan ketahanan tubuh yang meyakinkan. Sementara itu, Darwardi pun menjadi berdebar-debar seperti juga Nugata. Namun dada Nugata terasa lebih panas, seolah-olah jantungnya akan meledak dan darahnya menjadi mendidih. Tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Ia harus melihat kenyataan bahwa kawannya yang kedua itu pun ternyata tidak dapat mengimbangi kemampuan anak Lumban Weptan yang termasuk dalam satu di antara sepuluh orang terbaik, sementara anak itu memang memiliki kelebihan dari yang sepuluh itu. Karena itulah, maka tiba-tiba Nugata itu pun berteriak nyaring, cukup. Kau memenangkan perkelahian yang kedua. Perkelahian berikutnya akan menentukan. Semua orang berpaling ke arahnya. Namun anak muda Lumban Kulon yang meskipun sudah sangat tergesak tetapi masih belum benar-benar dikalahkan itu menyahut, aku belum kalah. Tetapi kau akan kalah. Pasti. Kau tidak usah ingkar. Biarlah aku yang menyelesaikannya. Permainan ini sudah terlalu lama. Dan aku sudah menjadi jemuh karenanya geram Nugata. Semi, pemburu yang lain, Rahu dan anak-anak muda Lumban Weptan memang menjadi tegang. Jeliteng pun menjadi tegang pula. Ia belum mengerti sampai berapa jauh kemampuan Nugata yang sombong itu. Nampaknya ia memang memiliki ilmu, bukan saja yang dipelajarinya dari Darwardi. Sementara itu Darwardi sendiri menjadi termangu-mangu. Setelah melihat perkelahian dari anak-anak muda Lumban Kulon dan anak-anak muda Lumban Weptan itu, ia benar-benar menjadi bimbang. Seharusnya ia merasa bahwa orang-orang yang pernah berlatih padanya itu telah dikalahkan. Seharusnya ia menjadi marah dan tersinggung. Namun menilik perkembangan keadaan, maka ia tidak dapat marah dan tersinggung. Bahkan ia pun tanpa disadarinya, berharap bahwa anak-anak Lumban Weptan lah yang menang. Karena jika demikian, anak-anak Lumban Weptan itu tentu akan menegakkan keadilan. Pintu air itu akan dikembalikan seperti semula. Air yang dituangkan ke Lumban Kulon akan sama banyaknya dengan air yang menang, maka mereka tentu akan tetap pada sikap mereka yang sekedar menuruti keinginan mereka sendiri. Persoalan itu tentu akan berkepanjangan berkata Darwardi di dalam hatinya. Tetapi keraguan yang lain telah tumbuh pula. Katanya di dalam hati, tetapi jika anak muda Lumban Weptan yang menang, apakah anak-anak muda Lumban Kulon akan bersedia memenuhi janjinya, memberikan kesempatan kepada anak Lumban Weptan untuk menentukan sikap mereka terhadap bendungan itu atau bahkan persoalan itu akan tidak dapat diselesaikan, karena anak muda Lumban Kulon masih akan tetap menuntut pada masa-masa mendatang. Dalam keraguan-keraguan itu, Darwardi melihat Nugata memasuki arna sambil berkata, Aku lawanmu yang ketiga. Anak muda Lumban Weptan yang masih berada di arna itu pun menjadi ragu-ragu pula. Tetapi ia tidak dapat ingkar, ia harus berkelahi dengan orang ketiga untuk menentukan, apakah Lumban Weptan akan dapat memenangkan perkelahian itu. Jika aku menang sekali lagi, maka perkelahian ini akan selesai berkata anak muda Lumban Weptan itu di dalam hatinya. Tetapi ia pun menyadari, yang kemudian memasuki arna adalah Nugata. Meskipun anak-anak Lumban Weptan itu belum mengetahui apa yang dapat dilakukan oleh Nugata, tetapi bahwa Nugata terlalu percaya akan kemampuannya tentu bukannya tidak beralasan. Karena itu, maka anak muda Lumban Weptan itu menjadi berdebar-debar. Bahkan mulai timbul keraguan-raguan di dalam hatinya, apakah ia akan dapat mengalahkan Nugata? Tetapi anak muda Lumban Weptan itu tidak mengalah. Ia pun segera mempersiapkan diri menghadapi Nugata yang sedang dibakar oleh kemarahan yang memuncak. Kehadiran Nugata di arna itu tentu membuat anak-anak muda Lumban Weptan dan Lumban Kulon menjadi berdebar-debar. Anak-anak Lumban Kulon telah mulai bersorak-sorak. Mereka mengetahui bahwa Nugata memiliki kelebihan dari mereka. Karena di samping Darwardi, sebelumnya Nugata memang sudah memiliki bekal olahkan huragan. Untuk beberapa saat lamanya, ia pernah berguru kepada saudara muda ibunya, yang tinggal di luar Lumban. Ketika ia mengenal Darwardi, maka ia telah mendapat beberapa latihan khusus yang menentukan dirinya menjadi orang terbaik di antara anak-anak muda Lumban Kulon dan Lumban Weptan. Dan kini Nugata itu berdiri di arna berhadapan dengan seorang muda Lumban Weptan yang sudah mulai lelah. Namun dalam pada itu Nugata berkala lantang, jika kau ragu-ragu, atau karena merasa sudah terlalu letih karena perkelahian sebelumnya, minggirlah. Biarlah orang lain memasuki arna tanpa diperhitungkan atas kekalahanmu. Aku akan melawan orang baru sebagai orang pertama, dan aku akan melawan dua orang lainnya yang akan memasuki arna ini berturut-turut. Anak muda Lumban Weptan yang semula ragu-ragu itu, justru menjadi tersinggung karenanya. Dengan lantang ia berkata, aku akan mengakhiri perkelahian yang menjemukan ini. Kau akan aku kalahkan, dan karena itu maka Lumban Kulon harus menerima keputusan kami atas bendungan itu. Jangan terlalu sombong geram Nugata, tetapi jika kau ingin membuktikan, aku juga tidak berkeberatan. Agaknya kau sudah salah menilai dirimu sendiri. Bahkan kau sudah memenangkan dua kali pertarungan, kau anggap bahwa kau pasti akan menang pada perkelahian berikutnya. Aku memang menduga demikian jawab anak muda Lumban Weptan itu. Jangan menyesal. Tubuhmu akan menjadi merah biru. Tulang-tulangmu akan retak dan untuk sebulan kau akan berbaring di pembaringan ancam Nugata. Anak Lumban Weptan itu tidak menjawab. Meskipun hatinya menjadi berdebar-debar juga, tetapi ia tidak beringsut dari tempatnya. Yang juga menjadi berdebar-debar adalah Darwardi dan Semi. Nampaknya Nugata benar-benar meyakinkan. Tetapi karena ketentuan itu harus berlaku, maka mereka pun kemudian memutuskan untuk mempersilahkan keduanya mulai dengan perkelahian mereka. Namun Semi masih juga berpesan, kalian hanya berkelahi untuk menentukan siapa yang kalah dan siapa yang menang. Tidak lebih dari itu, Nugata menggeretakan giginya. Ia sadar, bahwa Semi berusaha memperingatkannya, agar ia tidak menyakiti lawannya jika ia sudah menyatakan kalah. Aku akan meremukan tulang-tulangnya pada sentuhan pertama katanya di dalam hati. Sejenak kemudian, keduanya telah bersiap. Rahu yang terkantuk-kantuk tiba-tiba saja, telah berdiri tegak di lingkaran yang pepat itu. Sementara kawan Semi pun menjadi tegang pula. Bahkan kemudian ia pun telah memanggil Jeliteng sambil berbisik, tidak ada orang lain. Jangan gila bisik Jeliteng, aku bersembunyi untuk waktu yang lama. Kau kira tiba-tiba saja aku harus menelanjangi diriku? Bukan begitu. Aku akan dapat mengatakan, bahwa kau adalah muridku secara khusus dan diam-diam. Karena itu, kau pun hanya melayani sekedarnya, asal kau dapat mengalahkan Nugata sebagai orang ketiga. Nampaknya tidak akan ada yang dapat mengimbanginya berkata kawan Semi itu perlahan-lahan di telinga Jeliteng. Jeliteng memang melihat sikap dan langkah Nugata. Sejak lama ia memang sudah menduga, bahwa Nugata memiliki kelebihan dari kawan-kawannya dibalik sikapnya yang sombong dan tinggi hati. Sejenak kemudian, maka perkelahian itu pun segera dimulai. Anak muda Lumban Watan itu menjadi sangat berhati-hati. Ia sadar, dengan siapa ia berhadapan. Namun Nugatalah yang dengan serta Merta telah menyerang dengan garangnya. Sambil meloncat ke depan ia telah menjulurkan tangannya. Tidak dengan jari-jari tergenggam, tetapi justru dengan jari-jari terkembang. Semi dan Darwardi menjadi semakin berdebar-debar. Mereka bergeser mendekat untuk menjaga, agar anak muda Lumban Watan itu tidak mengalami keadaan yang sangat buruk. Tetapi anak muda Lumban Watan itu sempat mengelak. Justru sambil merendahkan diri, ia sempat menyerang lambung Nugata dengan kakinya. Namun Nugata cukup tangkas. Ia bergeser dan terhindar dari sentuhan serangan lawannya. Bahkan tiba-tiba saja ia telah meloncat pula dan menyerang langsung dengan kakinya ke arah punda anak Lumban Watan itu. Serangan itu pun masih dapat dihindarinya, sehingga Nugata menjadi semakin marah karenanya. Ternyata satu dari sepuluh anak terbaik dari Lumban Watan itu tidak terlalu lemah, dihadapan Nugata, ia bukannya sama sekali tidak dapat melawan. Namun sebenarnya lah, bahwa tangannya yang telah susut sejak ia mulai dengan perkelahian itu, benar-benar tidak menguntungkannya. Ia sudah melawan dua orang dan, Nugata adalah orang ketiga. Justru orang yang memiliki kelebihan dari setiap anak muda Lumban Watan dan anak muda Lumban Kulon sendiri. Karena itu, anak muda Lumban Watan itu tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Sejenak kemudian ia sudah mulai berdesak, meskipun ia masih tetap mampu melindungi dirinya namun anak muda Lumban Watan itu pun merasa, bahwa yang dapat dilakukannya itu tidak akan dapat bertahan lebih lama lagi. Sebenarnya lah bahwa Nugata pun mengerti, bahwa lawannya sudah kehabisan tenaga. Karena itu, maka ia pun segera mendesaknya. Ia harus segera menyelesaikan tanpa membuang tenaga terlalu banyak. Karena ia bertekad untuk mengakhiri perkelahian itu. Ia akan mengalahkan tiga orang anak muda Lumban Watan berturut-turut. Karena itulah, maka ketika anak muda Lumban Watan itu kemudian terdesak dan terdorong jatuh, Nugata tidak mengejarnya. Ia tidak membuang tenaganya untuk menyakiti lawannya. Dibiarkannya lawannya berusaha untuk bangkit dengan susah payah, namun ketika ia sudah berdiri, maka tampaklah bahwa keseimbangannya masih belum dapat dipulihkannya. Apakah kau masih akan melawan bertanya Nugata? Anak Lumban Watan itu tidak menjawab. Tetapi ia tidak beranjak dari tempatnya. Meskipun ia harus kalah, tetapi untuk kepentingan kawan berikutnya, ia harus mengurangi tenaga Nugata sebanyak-banyaknya. Tetapi dalam pada itu, Darwardilah yang berkata, kau sudah kalah. Nugata tidak perlu membuktikannya lebih jelas lagi, agar kau tidak benar-benar harus berbaring sebulan di pembaringan. Semi tidak mencegah ketika kemudian Darwardi memimpin anak itu keluar dari Arna. Dalam pada itu, maka kawan Semi lah yang telah menunjuk seorang anak muda lagi dari Lumban Watan untuk memasuki Arna. Salah satu dari orang-orang terbaik di antara sepuluh orang terpilih dari Lumban Watan. Hati-hatilah pesan kawan Semi itu, jaga tenagamu sebaik-baiknya. Jika kau terpaksa kalah, kau harus berusaha menguras tenaga lawanmu sejauh-jauh dapat kau lakukan, tetapi kau pun jangan memaksa diri. Aku yakin, bahwa masih ada orang yang akan dapat mengalahkan Nugata itu. Kau sendiri bertanya anak muda Lumban Watan itu. Tidak. Tentu aku tidak boleh turun ke Arna Jawa Pemburu itu, tetapi percayalah kepadaku. Anak muda Lumban Watan itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, apakah kau yakin bahwa aku tidak akan dapat mengalahkannya? Bukan, bukan begitu Jawa Pemburu itu. Aku hanya berkata wajar dan melihat segala kemungkinan yang dapat terjadi. Kau dapat menang, tetapi kau akan dapat juga kalah. Jangan ingkari kemungkinan-kemungkinan itu. Tetapi jangan menjadi lemah dan tidak berpengharapan. Anak muda Lumban Watan itu menarik nafas dalam-dalam. Ia pun kemudian melangkah dengan langkah tetap memasuki Arna, berhadapan dengan Nugata. Kau desis Nugata. Anak muda Lumban Watan itu menarik nafas dalam-dalam. Sebelumnya ia tidak pernah membayangkan, bahwa pada suatu saat ia harus berkelahi melawan Nugata. Meskipun ia sudah mengenal sebelumnya, namun karena sifat-sifat Nugata, maka ia tidak pernah bergaul rapat dengan anak muda itu. Tidak seperti dengan anak-anak muda Lumban Kulon yang lain. Meskipun demikian, namun akhirnya orang yang dikenalnya baik-baik itu pun harus berhadapan sebagai lawan dalam sayang baratanding untuk kepentingan kabuyutan masing-masing. Untuk sesaat keduanya saling berhadapan dengan tegang, sampai saatnya Darwardi dan Semi memberikan isyarat bahwa perkelahian dapat dimulai. Anak-anak Lumban Watan dan anak-anak muda Lumban Kulon sudah menjadi semakin tegang. Mereka sudah melihat beberapa perkelahian. Tetapi belum dapat menentukan akhir dari sayang barat itu. Sehingga dengan demikian maka mereka hampir-hampir kehilangan kesabaran. Rasa-rasanya mereka ingin meloncat memasuki arena dan berkelahi bersama-sama, agar segera dapat ditentukan, siapakah yang menang dan siapakah yang kalah. Tetapi mereka masih berusaha untuk menahan diri. Terlebih-lebih anak-anak muda Lumban Kulon. Mereka percaya bahwa Nugata akan dapat menyelesaikan perkelahian itu dengan mengalahkan tiga orang berturut-turut. Sejenak kemudian, maka perkelahian itu pun telah dimulai. Nugata yang masih ingin berhadapan dengan seorang anak muda lagi dari Lumban Watan dan mengalahkannya, ternyata cukup berhati-hati. Ia tidak kehilangan perhitungan untuk menghemat tenaganya. Karena itulah maka ia berkelahi dengan memperhitungkan segenap kemungkinan. Sebenarnya bahwa Nugata memang memiliki kelebihan dari lawannya. Meskipun perkelahian itu rasa-rasanya menjadi lamban, karena kedua-duanya berusaha memperhitungkan daya tahan masing-masing, namun Nugata semakin lama menjadi semakin yakin bahwa ia pun akan dapat memenangkan perkelahian itu. Dengan demikian, maka anak-anak muda Lumban Watan menjadi sangat gelisah. Anak muda yang berkelahi melawan Nugata sebagai orang kedua itu termasuk orang terbaik di antara 10 orang terpilih dari anak-anak muda Lumban Watan. Jika ia pun dapat dikalahkan, maka kemungkinan yang sangat pahit akan dapat terjadi pada akhir perkelahian itu. Jika seorang lagi anak muda Lumban Watan dikalahkan, maka sayang bara itu akan merupakan permulaan dari masa-masa yang sulit bagi tanah Lumban Watan untuk masa-masa mendatang. Untuk berpuluh tahun dan bahkan mungkin untuk beratus tahun, Lumban Kulon akan menjadi hijau subur, sementara Lumban Watan akan tetap menjadi gersang dan kering. Kehidupan di Lumban Kulon akan segera mekar dengan kesejahteraan yang akan meliputi seluruh kabuyutan, sementara kemelaratan akan tetap menyelubungi kabuyutan Lumban Watan. Alangkah bodohnya kita yang hidup pada saat-saat yang menentukan ini desis salah seorang dari anak muda Lumban Watan. Namun anak-anak muda Lumban Watan tidak akan dapat mengingkari satu kenyataan yang terjadi. Nugata berhasil mendesak lawannya. Meskipun ia tetap bersikap hati-hati dengan menghemat tenaganya. Meskipun demikian, anak muda Lumban Watan itu tidak segera menyerah. Ia pun berusaha untuk bertahan sejauh mungkin dapat dilakukan. Ia pun telah membuat perhitungan-perhitungan tertentu, agar Nugata kehilangan sebagian dengan tenaganya, sehingga jika ia harus melawan orang ketiga, ia tidak lagi mempunyai sisa tenaga. Tetapi ternyata Nugata pun mempunyai perhitungan yang mapan. Ia sadar bahwa ia masih harus berkelahi sekali lagi dan mengalahkan lawannya agar perkelahian itu segera berakhir dan kemenangan ada di pihaknya. Dengan demikian maka ia akan dapat menentukan sesuai dengan kehendaknya atas bendungan dan pintu air yang membawa air ke tanah persawahan di Lumban Kulon dan Lumban Watan. Karena itu, maka ia pun cukup berhati-hati. Ia tidak terpancing untuk mengerahkan tenaganya melumpuhkan lawannya meskipun hatinya bagaikan terbakar melihat sikap anak Lumban Watan yang tidak segera mengakui kekalahannya. Namun akhirnya anak muda Lumban Watan itu tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Betapapun ia mencoba untuk memancing agar lawannya pun mengerahkan tenaganya, ternyata sama sekali tidak berhasil. Bahkan akhirnya, ketika ia berusaha menyerang, sementara Nugata hanya sekedar menghindarinya, maka anak muda Lumban Watan itu telah terjatuh menelungkup. Sesaat ia masih mencoba untuk bangkit. Tetapi ternyata tenaganya telah terkuras habis, sehingga Darwardilah yang kemudian berkata, perkelahian ini sudah selesai. Semilah yang kemudian mengangkat dan memimbing anak muda Lumban Watan itu untuk menepi. Namun dalam pada itu, ia sempat berbisik kepada kawannya yang berada di antara anak-anak Lumban Watan, Bagaimana dengan ceriteng? Aku akan berusaha desis kawannya. Jangan orang lain. Jika tidak, anak-anak Lumban Watan akan menyesal. Keadilan akan diinjak-injak di sini sahut Semi. Kawannya mengangguk-angguk. Katanya, aku akan mencoba meyakinkannya. Semi yang kemudian kembali ke tengah-tengah Arna berkata kepada Nugata, kau mendapat kesempatan untuk beristirahat barang sesaat. Adalah tidak adil jika kau harus langsung berkelahi untuk ketiga kalinya. Aku sudah siap geram Nugata, jika perlu, dua orang anak muda Lumban Watan sekaligus memasuki Arna. Ternyata kawan Semi pun mendengar kata-kata itu. Karena itu, maka ia pun segera menemui jeliteng sambil berkata, kau dengar apa yang dikatakannya. Ia tidak sekedar menyombongkan diri. Ya, aku sudah melihat sendiri desis jeliteng. Jadi bagaimana? Apakah kau relakan bendungan itu jatuh ke tangannya dan membiarkan Lumban Watan akan mengalami? Malah petaka sepanjang umurnya bertanya kawan Semi. Dalam pada itu, terdengar Nugata berteriak, aku tidak memerlukan istirahat. Anak-anak Lumban Watan menjadi gelisah. Sisa dari sepuluh orang terbaik segera mengerumuni kawan Semi. Namun mereka terkejut ketika lawan Semi itu berkata, aku minta jeliteng untuk tampil. Jangan bergurau dasis salah seorang dari sisa yang sepuluh itu, kita dalam keadaan gawat. Ternyata Nugata memang memiliki kelebihan tanpa kita ketahui lebih dahulu. Aku tidak bergurau berkata kawan Semi, tergantung kepada jeliteng. Jeliteng menjadi tegang. Sementara kawan Semi itu berkata, aku telah melakukan sesuatu yang selama ini aku sembunyikan. Aku yang melihat jeliteng mempunyai kemungkinan yang sangat baik, atas persetujuan kawanku, telah aku latih dengan diam-diam tanpa sepengetahuan kalian. Menurut perhitunganku, ia memiliki kelebihan dari kalian semuanya, sehingga aku telah memilihnya untuk menghadapi Nugata. Terserah, apakah ia mempunyai jiwa besar untuk melakukannya? Apakah ia mempunyai tanggung jawab atas hari depan Lumban Watan dan atas air yang telah dikendalikannya sendiri? Anak-anak muda Lumban Watan pun menjadi tegang. Mereka sama sekali tidak mengira bahwa jeliteng memiliki kelebihan dari mereka, setidak-tidaknya menurut pemburu itu. Dalam pada itu, jeliteng pun menjadi tegang. Ia merasa berada dalam keadaan yang paling sulit. Ia sudah bersembunyi sekian lama di padukuhan itu. Tiba-tiba saja ia harus menunjukkan dirinya sendiri meskipun belum seluruhnya. Tetapi jika ia ingkar, maka Lumban Watan benar-benar akan mengalami bencana. Tidak hanya untuk satu-dua hari. Tetapi untuk puluhan, bahkan mungkin untuk ratusan tahun mendatang. Karena itu, betapapun beratnya, akhirnya ia berkata, Baiklah. Aku akan mencobanya. Mudah-mudahan aku dapat memenuhi harapan kalian. Tetapi jika tidak, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Taruhannya memang terlalu mahal. Menurut perhitunganku, kau memiliki kesempatan terbaik dari setiap orang yang ada sekarang sahut kawan Syihmi. Dalam pada itu, Nugata yang masih berada di Arna berteriak, Hi, siapakah yang akan memasuki Arna? Aku tidak perlu beristirahat. Aku ingin segera menyelesaikan permainan yang menjemukan ini. Jika matahari nanti terbit, kami akan segera melanjutkan kerja kami, menyelesaikan pintu air dan parit induk untuk menampung air yang akan segera melimpah. Sebenarnya lah jantung jeliteng telah tersentuh pula. Bukan karena sesumbar itu saja, tetapi yang terpenting adalah karena air yang telah dikendalikannya itu ternyata akan disalahgunakan oleh anak-anak muda dari Lumban Kulon. Sementara itu, Darwardi pun menjadi gelisah. Hari yang akan datang adalah akhir pekan seperti yang disanggupkan oleh cempaka. Jika orang-orang sanggar gading itu menjadi salah paham menanggapi peristiwa yang terjadi di Bendungan, mungkin mereka akan mengambil satu sikap tertentu. Karena itu, maka ia pun menjadi gelisah dan tergesa-gesa, sehingga ia pun ikut berteriak, Hi, siapakah dari Lumban Wetan yang akan memasuki Arna? Sebenarnya lah anak-anak Lumban Wetan, Lumban Kulon dan Darwardi telah dikejutkan oleh hadirnya seseorang yang sama sekali tidak mereka duga sebelumnya, jeliteng. Justru karena itu, Nugata tertegun sejenak. Dipandanginya jeliteng dan semi berganti-ganti. Dengan nada rendah ia bertanya, apakah yang kalian lakukan tidak keliru? Terserah anak-anak Lumban Wetan jawab semi. Darwardi pun terheran-heran melihat jeliteng yang berdiri di Arna. Sikapnya yang enggan memang tidak meyakinkan. Bahkan nampak kegelisahan yang menggelitiknya, sehingga ia pun tidak berdiri mapan. Beberapa orang anak muda Lumban Wetan sendiri saling berbisik di antara mereka. Bahkan seorang yang bertubuh tinggi kekar berkata, apakah ini bukan satu permainan yang kotor? Mungkin justru jeliteng adalah pengikut Nugata yang sengaja dipasang dalam saat yang menentukan. Ah, aku yakini bukan jawab yang lain, kita melihat bagaimana ia bekerja keras untuk mengarahkan air itu. Tetapi kenapa ia telah melakukannya sekarang desis yang tinggi, seharusnya ia sadar, apa yang sedang dihadapinya. Tetapi pemburu itu setuju. Meskipun aku tidak tahu, apa yang mereka lakukan di antara sepuluh kawan kita yang terbaik, namun pemburu itulah yang menentukan, siapakah di antara kita yang akan tampil. Agaknya ia mempunyai penilaian tersendiri terhadap jeliteng. Kawannya tidak menjawab. Namun jantungnya pun menjadi berdebar-debar. Sebenarnya lah sikap jeliteng yang gelisah memang tidak meyakinkan. Dalam pada itu, jeliteng memang gelisah. Tetapi ia pun sadar, bahwa jika anak-anak lumban watan gagal, maka air itu akan melimpah sebagian besar kelumban kulon. Sementara itu, ia tidak akan dapat berbuat apapun lagi atas sumber air di atas bukit, karena anak-anak lumban kulon pun menganggap bahwa bukit itu adalah hak mereka. Sekilas terbayang seorang kakek yang tinggal di bukit itu bersama seorang anak gadisnya. Jika kakek itu dapat diminta untuk bekerjasama dengan anak-anak lumban watan, mungkin anak-anak lumban kulon akan mengalami satu sikap tersendiri. Tetapi jika tidak, maka kesulitan bagi lumban watan akan bertambah-tambah. Ia orang baik desisnya. Namun bagaimanapun juga jeliteng tidak akan dapat mengetahui apa yang tersirat di hati orang tua itu. Dalam pada itu, Nugata yang melihat jeliteng termangu-mangu berkata, Jeliteng, mumpung masih belum terlanjur terjadi sesuatu atasmu. Kau masih sempat mempertimbangkan, apakah kau akan meneruskan sikap sombongmu yang tidak kau pertimbangkan dengan nalar, atau kau akhirnya akan menyadari keadaan dirimu setelah kau berdiri di arena. Aku masih memberimu waktu untuk menyingkir dan memberi kesempatan kepada orang lain. Jeliteng memandang Nugata sejenak. Sementara itu, anak-anak lumban watan pun menjadi semakin tegang. Bahkan seseorang hampir saja meloncat maju untuk menggantikan jeliteng yang nampak sangat gelisah. Tetapi dalam pada itu, jawaban jeliteng pun mengejutkan, Nugata. Aku menyadari sepenuhnya, siapa aku dan siapa kau. Tetapi aku pun menyadari, bahwa aku adalah orang yang paling banyak terbuat atas air itu. Karena itu, maka aku telah menganggap air itu merupakan bagian dari hidupku. Dengan demikian, maka aku pun telah bertekad untuk terbuat apa saja bagi kepentingan lumban watan yang menyangkut hubungannya dengan air, karena pada saat aku mengarahkan air itu dengan bekerja keras, bukannya aku tidak mempunyai maksud tertentu basi kesejahteraan lumban watan. Karena itu, jika kesejahteraan itu akan direnggut sebelum mulai mekar, maka aku tidak akan dapat merelakannya. Oh tiba-tiba saja Nugata tertawa, kau sesorah seperti seorang guru kajuan di sebuah padepokan. Hi, apakah kau tidak melihat kenyataan yang kau hadapi sekarang? Aku tidak ingin mendengar dongeng tentang air itu. Tetapi aku ingin manfaat dari air itu. Karena itu, kita sudah turun ke Arna dengan ketentuan yang sama-sama kita sepakati. Nah, kau dapat memilih maju, atau kau tunjuk saja kawanmu yang lebih meyakinkan menghadapi persoalan sekarang? Bukan kemarin, pekan lalu, bulan yang lalu, atau pada mulanya siapakah yang mengarahkan air itu? Baiklah berkata Jeliteng, aku akan tetap pada pendirianku. Aku yang sudah mulai dengan mengarahkan air itu, akan berjuang terus sehingga aku berhasil membuat lumban watan menjadi hijau. Nugata tertawa semakin keras. Katanya, apa boleh buat? Kau nampaknya memang seorang pemimpi. Tetapi mimpimu akan sangat mengecewakanmu jika kau kemudian terbangun dan berdiri di atas kenyataanmu. Jeliteng menarik nafas dalam-dalam. Sekilas dilihatnya Darwardi dan Semi berdiri tegang. Justru karena itu, mereka tidak segera memberikan tanda bahwa perkelahian itu dapat dimulai. Karena keduanya masih mematung, maka Nugatalah yang bertanya, apakah kami dapat mulai? Darwardi menarik nafas panjang. Lalu katanya, baiklah. Kalian dapat mulai. Aku pun mempunyai tugas-tugas lagi yang harus aku selesaikan. Semalam suntuk aku di sini. Mudah-mudahan aku masih mempunyai waktu untuk beristirahat. Tetapi jika aku menang sahut Jeliteng, perkelahian belum berakhir. Gila geram Nugata. Lalu katanya kepada Darwardi dan Semi, cepat beri isyarat. Semilah yang kemudian berkata, silahkan. Mulailah. Tetapi ingat bahwa kalian adalah anak-anak lumban kulon dan lumban wetan yang masih mempunyai hubungan. Kadang karena itu, apa yang kalian lakukan adalah sekedar untuk mengambil satu keputusan. Bukan menjadi tujuan. Persetan geram Nugata, perkelahian ini adalah aku mempunyai banyak waktu untuk menentukan saatnya, anak lumban wetan yang gila ini disebut kalah. Anak-anak muda lumban wetan menjadi berdebar-debar. Mereka, bahkan, sepuluh orang terbaik di lumban wetan, tidak tahu alasan yang sebenarnya, kenapa pemburu itu telah memilih Jeliteng. Namun karena biasanya pemburu itu selalu berbuat baik dan tidak menyesatkan, maka mereka pun telah melepaskan pula Jeliteng untuk melawan Nugata. Demikianlah, dua orang anak muda sudah berhadap-hadapan di arena. Yang seorang telah membuktikan kelebihannya dan sudah mengalahkan dua orang anak muda dari lumban wetan. Jika anak muda dari lumban wetan yang ketiga ini juga dapat dikalahkannya, maka patahlah harapan anak-anak lumban wetan untuk menghijaukan sawah dan ladang mereka yang kering. Beberapa saat terakhir, sawah dan ladang itu sudah dapat disentuh barang sedikit air yang telah naik di bendungan. Meskipun belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan, tetapi sebagian dari sawah dan ladang di lumban wetan telah dapat dibasahi sehingga tanamannya menjadi hijau segar. Tetapi sebentar lagi, tanaman itu akan kembali menjadi kuning gebsang karena air yang naik ke bendungan dan sebagian besar akan mengalir ke lumban kulon. Dalam pada itu, kini yang berdiri di arena untuk mempertaruhkan kemungkinan merebut air itu adalah Jeliteng, seorang anak muda yang telah bekerja keras untuk mengendalikan air yang melimpah tanpa arti di atas bukit berhutan itu. Namun bagi anak-anak muda lumban wetan, kemampuan Jeliteng masih diragukan, sementara anak-anak muda lumban kulon dan apalagi Nugata, menganggapnya sama sekali tidak berarti. Sebenarnya lah Jeliteng sendiri sama sekali tidak ingin menunjukkan kelebihan ilmunya. Jika ia turun karena, adalah karena ia menganggap tindakan anak-anak muda lumban kulon itu sama sekali tidak adil. Nugata yang telah berada di arna itu pun mulai bergerak. Ia bergeser mendekat, sementara Jeliteng justru melangkah surut. Jika kau takut, pergilah geram Nugata. Jeliteng tidak menjawab. Tetapi yang menjawab adalah pemburu yang telah memilih Jeliteng untuk maju. Katanya, ia akan mengalahkanmu Nugata. Jeliteng adalah muridku yang terpercaya. Aku memberikan ilmu kepadanya dengan diam-diam. Ternyata hal itu sangat berarti sekarang ini. Persetan teriak Nugata. Dan tiba-tiba saja ia sudah meloncat menyerang. Jeliteng sudah menduganya. Dari langkah-langkah lawannya itu mengerti bahwa Nugata akan meloncat menyerang. Karena itu, maka ia pun segera menghindar. Sebenarnya lah bahwa Nugata memang bukan lawan Jeliteng. Jeliteng yang telah menempatkan dirinya berhadapan dengan persoalan pusaka yang sedang diperebutkan di daerah Sepasang Bukit Mati itu, masih harus berkelahi melawan anak-anak muda pedukuhan lumban. Namun karena persoalannya adalah persoalan yang dianggapnya cukup besar dan menentukan bagi masa depan, maka ia pun telah meluangkan waktunya dan bahkan ia telah mengungkapkan sebagian dari dirinya. Demikianlah, karena Jeliteng mengelak, maka Nugata telah memburunya dengan serangan-serangan berikutnya, sehingga Jeliteng harus berloncatan menghindarinya pula. Bahkan kemudian Jeliteng hampir berlari-lari kecil untuk mengambil jarak dari lawannya. Gila geram Nugata, kau berkelahi dengan care pengecut. Aku hanya belum hapan sahut, Jeliteng. Nugata yang segera ingin mengalahkan lawannya itu pun kemudian berteriak, Kemari, kita berkelahi di tengah harna, jangan bersembunyi dan lari. Jeliteng dengan ragu-ragu melangkah maju. Langkahnya lambat dan sangat berhati-hati. Namun dengan demikian, Jeliteng memang nampak tidak meyakinkan sama sekali. Nugata yang tidak sabar pun segera menyerangnya. Ia ingin segera menjatuhkan Jeliteng dan memberikan hukuman atas kelancangannya. Ia sudah tidak perlu menghemat tenaganya lagi, karena anak itu adalah anak yang terakhir. Tetapi ternyata Nugata tidak segera dapat mengalahkannya. Jeliteng masih selalu mampu menghindari serangan-serangannya. Bahkan rasa-rasanya serangannya belum sempat menyentuh anak itu, meskipun Jeliteng pun nampaknya sama sekali tidak mampu membalasnya. Namun yang demikian itu agaknya telah memancing kemarahan Nugata. Karena itulah, maka ia pun telah mengerahkan segenap kemampuannya untuk segera dapat mengalahkan anak muda yang bernama Jeliteng itu. Jeliteng yang melihat kemarahan mulai membakar tata gerak Nugata, segera bersiap-siap untuk memancing dan menguras tenaga itu sampai kering. Ia ingin mengalahkan Nugata tidak dengan serangan-serangan yang dapat melumpuhkannya. Tetapi ia ingin mengalahkan Nugata dengan Keru yang lain. Jika tenaganya telah habis, maka ia akan dapat disebut kalah berkata Jeliteng di dalam hatinya. Perkelahian selanjutnya nampaknya memang tidak seimbang. Jeliteng sama sekali tidak sempat menyerang. Ia hanya dapat mengelak dan kemudian memancing serangan. Jika Nugata mulai berpikir, bagaimana sebaiknya menghadapi Jeliteng, maka Jeliteng pun segera berbuat sesuatu yang dapat mengungkap serangan-serangan Nugata. Sehingga dengan demikian maka lawannya itu sama sekali tidak sempat berpikir dan melihat kenyataan dari anak muda Lumban Weptan yang bernama Jeliteng itu. Karena itulah, maka yang terjadi di Arna itu benar-benar telah membakar jantung Nugata. Rasa-rasanya ia berhadapan dengan anak muda yang paling dungu, licik dan pengecut. Tetapi rasa-rasanya ia tidak mempunyai kesempatan untuk segera membanting dan mencekik lehernya, meskipun anak itu akan mati. Gila setiap kali Nugata menggeram. Namun betapapun ia mengerahkan segenap kemampuannya, Jeliteng masih selalu sempat mengelak dan kemudian berusaha menjatuhkan dirinya. Demikianlah kemarahan yang membakar dada Nugata itu telah melepaskannya dari pengamatan diri. Ia telah mengerahkan segenap kemampuan tenaganya tanpa diperhitungkan lagi. Karena itu, maka sebelum ia berhasil mengalahkan lawannya, nafasnya terasa bagaikan saling memburu di lubang hidungnya. Sambil terengah-engah maka sekali lagi berteriak, kau licik, pengecut. Mari kita berkelahi secara jantan. Kau tidak memberi kesempatan jawab Jeliteng, tetapi menghindari serangan adalah bagian dari berkelahi secara jantan pula. Nugata menggeram. Jantungnya bagaikan terbakar oleh kemarahan yang tidak terkendalikan. Apalagi karena serangan-serangannya yang telah dilepaskan dengan segenap kemampuannya itu sama sekali tidak berhasil menjatuhkan lawannya. Bahkan rasa-rasanya menyentuh pun tidak. Dalam pada itu, Jeliteng pun telah memperhitungkan setiap kemungkinan sebaik-baiknya. Yang memperhatikan perkelahian bukan saja anak-anak muda Lumban Watan dan Lumban Kulon, tetapi Darwardy pun memperhatikan perkelahian itu dengan seksama karena itulah, ia harus mempunyai care tersendiri untuk mengelabuhinya. Semi lah yang agaknya menolongnya mengurangi perhatian Darwardy. Setiap kali Semi berlari-lari mendekati kedua anak muda yang berkelahi itu, sebagaimana Jeliteng yang lebih banyak menghindar dengan loncatan-loncatan yang panjang. Bahkan kadang-kadang Semi dengan sengaja telah menarik perhatian Darwardy dengan gumam-gumam pendek yang memberikan kesan tertentu. Pada saat-saat terakhir itulah, maka Jeliteng pun mulai membalas serangan-serangan Nugata. Namun ia harus memperhitungkan tenaganya dengan cermat, sehingga sentuhan-sentuhan serangannya tidak menimbulkan kesan tersendiri. Di saat-saat tenaga Nugata sudah menjadi semakin susut maka Jeliteng mulai mengenainya dengan serangan-serangan tangannya. Tetapi serangan-serangan itu seolah-olah tidak terasa sama sekali oleh Nugata. Ketika tangannya menyentuh pundak, maka Nugata telah mengumpatinya. Bukan karena perasaan sakit, tetapi justru di luar dugaannya, bahwa Jeliteng berhasil menyerangnya dengan tiba-tiba, menyusup di antara pertahanannya. Aku kurang berhati-hati berkata Nugata di dalam hatinya, untunglah bahwa tenaganya sama sekali tidak berarti bagiku. Jika saja aku berhasil mengenainya satu kali saja, ia tentu akan mati. Namun bagaimanapun juga, kemampuan Jeliteng menghindari serangan-serangan Nugata itu memang sudah menarik perhatian. Betapapun juga Jeliteng berusaha memberikan kesan, seolah-olah ia memang kurang tanggon dan agak licik. Tetapi betapapun menjengkelkan lawannya. Pada saat-saat terakhir, ternyata Jeliteng tidak lagi terlalu banyak berlari-lari. Ia berusaha menghindar dengan jarak pendek. Dan bahkan ia menjadi semakin sering menyerang, meskipun jarang sekali serangan mengenai sasaran. Namun dengan demikian ia telah memaksa Nugata untuk bekerja lebih keras justru pada saat terakhir. Ternyata usaha Jeliteng itu pun berhasil. Nugata telah kehilangan sebagian besar dari tenaganya. Selain karena ia sudah berkelahi lebih dahulu melawan dua orang anak muda Lumban Wetan yang memiliki kemampuan yang cukup, karena mereka termasuk sepuluh anak muda terbaik di Lumban Wetan, Jeliteng pun telah berhasil memeras tenaga lawannya sampai tuntas. Karena itulah, maka pada langkah-langkah terakhir, Nugata hampir tidak berdaya lagi ketika Jeliteng justru mempercepat serangan-serangannya. Gila Nugata berteriak. Ia mengayunkan tangannya. Namun sama sekali tidak menyentuh tubuh Jeliteng yang melangkah setapak surut. Justru karena itu, maka ia pun telah terseret oleh ayunan kekuatannya sendiri selangkah maju. Jeliteng telah memanfaatkan keadaan itu. Ia bergeser ke samping, kemudian dengan serta merta mendorong tubuh lawannya dengan jari-jarinya yang terkembang. Dorongan itu tidak terlalu keras. Tetapi karena Nugata memang sudah kehilangan keseimbangan, maka dorongan itu telah melemparkannya, sehingga ia pun jatuh tertelungkup. Perasaan anak-anak Lumban Weptan bagaikan meledak. Demikian mereka melihat Nugata terjatuh, maka dengan serta merta, mereka telah bersorak bagaikan meruntuhkan langit. Bahkan beberapa orang di antara mereka telah meloncat-loncat sambil berteriak-teriak tidak menentu. Sementara itu, anak-anak Lumban Kulon telah terpukau oleh keadaan yang sama sekali tidak mereka duga sebelumnya. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa Jeliteng akan mampu mengalahkan Nugata meskipun Nugata telah berkelahi melawan dua orang berturut-turut sebelumnya. Namun ternyata bahwa karena kelelahan, Nugata telah dapat didorong jatuh oleh Jeliteng. Nugata sendiri sama sekali tidak mau mengakui kenyataan itu. Karena itu, maka ia pun telah berusaha untuk bangkit. Di saat-saat ia sedang mengerahkan sisa tenaganya, Jeliteng melangkah mendekatinya. Namun Semi telah melangkah pula memotong sambil berkata, tunggulah sampai ia berdiri. Jeliteng tertegun. Dipandanginya Semi sekilas. Namun ia pun kemudian melangkah surut. Dalam pada itu, Darwardi lah yang justru mendekati Nugata sambil berdesis, apakah kau sudah tidak mampu lagi melawannya. Aku akan membunuhnya teriak Nugata. Darwardi yang gelisah karena langit yang menjadi kemerah-merahan berkata, kau harus mengakui kekalahanmu. Aku belum kalah Nugata berteriak sekali lagi sambil menghentakkan dirinya dan berdiri dengan terhuyung-huyung. Darwardi menengadahkan kepalanya. Kemudian dipandanginya Rau yang berdiri di pinggir Arna. Namun Rau itu pun agaknya melihat kegelisahan Darwardi. Maka katanya, kau harus menyelesaikan tugasmu di sini lebih dahulu. Bagaimana dengan mereka bertanya Darwardi? Mereka tidak akan datang pagi-pagi buta seperti ini. Mungkin siang hari atau bahkan sore hari jawab Rau. Tidak seorang pun yang tahu apa yang sedang mereka bicarakan. Karena itu, anak-anak muda Lumban Watan dan Lumban Kulon sama sekali tidak menghiraukannya. Mereka lebih tertarik untuk memperhatikan keadaan Nugata yang terengah-engah. Bagaimana Semi bertanya? Minggir kalian geram Nugata, aku akan melumatkannya. Semi melangkah surut sambil berkata kepada Darwardi, biarlah ia meyakini kekalahannya. Darwardi tidak menjawab. Bahkan ia pun memberi isyarat bahwa perkelahian dapat dilanjutkan. Jeliteng melihat kebencian yang menyala di matu Nugata. Tetapi ia tidak dapat berbuat lain, kecuali mengalahkannya. Karena bagi Lumban Watan, apa yang dilakukan itu akan menentukan buat masa yang sangat panjang. Nugata yang telah kehilangan sebagian besar dari tenaganya itu masih berusaha menyerang Jeliteng. Sementara Jeliteng sudah bertekad untuk segera mengakhiri perkelahian itu. Apalagi dengan kemenangannya atas Nugata, maka Jeliteng akan berkelahi lagi melawan dua orang anak muda Lumban Kulon. Sementara itu, ia masih harus berusaha untuk tidak menyatakan dirinya sepenuhnya. Karena itu, ketika Nugata menyerangnya, ia tidak menghindarinya. Ia menangkis serangan itu sambil berdesis lirih, Nugata, kau jangan kehilangan akal. Kau harus mengakui kenyataan ini, agar aku tidak bertindak lebih kasar lagi. Bukankah kita masih tetap berkawan untuk waktu yang akan datang? Yang kita lakukan ini adalah sayembara yang jujur. Tetapi Jeliteng terkejut ketika ia mendengar Nugata berteriak, Ku bunuh kau anak gila. Jeliteng mengatupkan giginya. Ia masih harus menekan diri. Benturan yang terjadi, adalah benturan yang tidak terarti. Tenaga Nugata sudah semakin lemah, sementara Jeliteng berusaha menangkis dengan lunak. Namun karena Nugata masih tetap keras kepala, maka Jeliteng berniat untuk bertindak lebih keras pada saat-saat terakhir. Jika ia menyerang dan menjatuhkan Nugata sekali lagi, maka yang dilakukan itu tidak akan sangat menarik perhatian. Dalam pada itu, yang mengejutkan justru sikap Darwardi. Ketika Darwardi berdiri dekat di sisi Jeliteng, ia pun berdesis, kau dapat mengalahkannya segera, sehingga kau tidak akan kehabisan tenaga untuk perkelahian berikutnya. Jeliteng menarik nafas dalam-dalam. Ia mengerti, bahwa Darwardi agaknya digelisahkan oleh hari-hari terakhir pekan yang dijanjikan oleh orang-orang Sanggar Gading. Sebenarnya lah bahwa Jeliteng tidak mempunyai pilihan lain. Karena itu, ketika Nugata terhuyung-huyung menyerangnya, sekali lagi Jeliteng menangkis serangan itu. Lebih keras dari yang sudah dilakukannya. Dalam benturan itu, Nugata benar-benar tidak lagi dapat bertahan. Ia terdorong selangkah surut. Dalam keadaan yang demikian, Jeliteng telah memburunya. Ketika ia menyerang sekali lagi ke arah pundak Nugata, maka anak muda Lumban Kulon itu terputar sekali kemudian sekali lagi ia terbanting jatuh. Sekali lagi anak muda Lumban Watan bersorak bagaikan meruntuhkan langit. Namun sementara itu, anak-anak muda Lumban Kulon menjadi sangat cemas. Jika Nugata sudah dikalahkan, maka tidak akan ada orang lain yang akan dapat berbuat lebih baik daripadanya. Ia sudah sangat letih setelah dia berkelahi melawan dua orang berturut-turut desis seorang anak Lumban Kulon ke telinga kawannya. Tetapi ia masih nampak segar ketika ia mulai dengan perkelayannya yang terakhir sahut kawannya yang lain. Anak-anak muda Lumban Kulon itu pun kemudian hanya termangu-mangu saja melihat apa yang terjadi di arena. Jeliteng berdiri tegak selangkah di samping Nugata yang terbujur ditanak dengan susah payah Nugata masih berusaha untuk bangkit. Namun setiap kali ia berusaha, maka setiap kali ia terkulai kehabisan tenaga. Tidak ada gunanya desis Darwardi yang kemudian berdiri di sebelahnya pula. Aku tidak kalah. Aku masih mampu membunuhnya geram Nugata. Jangan menjadi gila Darwardi pun menggeram. Lalu tiba-tiba saja ia berkata, Aku sudah jemuh melihat pingkah laku kalian. Aku masih mempunyai seribu macam pekerjaan yang lebih penting dari menunggui kalian berkelahi di sini. Nugata tercenung sejenak. Ia melihat perubahan sikap Darwardi. Seakan-akan Darwardi tidak lagi berdiri di pihaknya. Di pihak anak-anak muda Lumban Watan. Nugata berkata Darwardi kemudian, Bagaimanapun juga seorang laki-laki jantan tidak akan ingkar dari kenyataan. Kau sudah kalah. Jika kau memaksa diri, maka kau sendiri yang akan mengalami nasib yang buruk. Jeliteng yang meskipun tidak memiliki ilmu setingkat dengan kau, tetapi ia memiliki ketahanan tubuh yang luar biasa, sehingga ia tidak dapat kau kalahkan meskipun ia harus berlari-lari menghindar. Tetapi ia tidak melakukan kesalahan. Dan ia telah memenangkan perkelahian ini. Nugata menggeretakan giginya ketika ia berhasil berdiri meskipun dengan terhuyung-huyung, maka dipandanginya, wajah Jeliteng dengan penuh dendam dan kebencian. Kau tidak akan dapat mengalahkan aku geram Nugata. Aku sekarang menang jawab Jeliteng, sementara itu perjanjian yang dibuat tetap berlaku. Pemburu-pemburu itu, Darwardi dan anak-anak muda Lumban Kulon dan Lumban Watan menjadi saksi. Kau baru memenangkan sekali perkelahian geram Nugata, itu pun karena kau berbuat licik, dan aku sudah berkelahi dua kali berturut-turut lebih dahulu. Aku akan memenuhi segala ketentuan. Aku siap untuk berkelahi lebih lanjut melawan dua orang berturut-turut jawab Jeliteng. Nugata memang tidak mungkin berkelahi lagi, betapapun ia bernafsu dan dibakar oleh dendam. Tulang-tulangnya bagaikan salding terlepas dari sendi-sendinya. Nafasnya seolah-olah hampir terputus di kerongkongan. Tetapi kau harus dikalahkan geram Nugata. Lalu katanya, pilihlah seorang yang akan dapat memutar leharnya. Jika yang seorang belum berhasil, maka orang berikutnya akan menjekitnya, karena anak gila itu tentu sudah kehabisan nafas. Darwardi menjadi semakin gelisah. Ia tidak dapat mengukur kekuatan Jeliteng sebenarnya, meskipun ia mulai curiga. Bahkan ia kurang yakin, bahwa betapapun pemburu itu menempahnya siang dan malam, namun ilmunya tidak akan melonjak dengan tiba-tiba. Dalam pada itu, seorang anak muda Lumban Kulon telah bangkit. Seorang anak muda yang bertubuh tegap kekar. Ia tidak membiarkan Jeliteng mendapat kesempatan untuk beristirahat. Ia harus berkelahi dan memeras tenaga Jeliteng, sehingga apabila ia tidak dapat mengalahkannya, maka orang berikutnya akan dengan mudahnya membanting Jeliteng di atas tanah berpasir dan kemudian membenamkan wajahnya ke dalam pasir itu. Sejenak kemudian keduanya telah berhadapan. Nugata yang sudah kehabisan tenaga, menghempaskan dirinya duduk di antara beberapa orang kawannya di pinggir Arna. Namun dengan suara lantang ia masih berteriak, peras tenaganya sampai habis. Biarlah orang yang kemudian melumatkan tulang-tulangnya. Orang bertubuh kekar itu ternyata tidak menunggu Darwardi atau Semi memberikan isyarat. Tiba-tiba saja, tanpa diduga-duga sebelumnya oleh Jeliteng, bahkan oleh anak-anak Lumban Weptan dan anak-anak Lumban Kulon sendiri, orang bertubuh tegap kekar itu langsung menyerang. Jeliteng yang tidak menduga bahwa hal itu akan dilakukan oleh anak muda yang bertubuh tegap kekarku terkejut. Namun ternyata bahwa ia masih cukup sigap untuk berbuat sesuatu. Demikian serangan itu datang, maka Jeliteng masih sempat melindungi dadanya dengan kedua tangannya. Tetapi justru karena Jeliteng agak tergesa-gesa, maka ia kurang memperhitungkan lontaran tenaganya. Sehingga karena itulah, maka tangan lawannya itu seakan-akan telah menghantam dinding baja. Dan dorongan yang kecil dari tenaga Jeliteng ternyata telah melontarkan anak itu beberapa langkah surut dan bahkan kemudian telah jatuh terguling. Jeliteng sendiri terkejut melihat hentakan tenaganya. Untunglah bahwa ia cepat berpikir. Demikian ia melihat lawannya terdorong surut, maka ia pun kemudian melangkah terhuyung-huyung. Demikian lawannya jatuh terguling, maka Jeliteng pun dengan lemahnya telah terjatuh pula di atas tanah berpasir. Arna itu tiba-tiba saja telah menjadi hening. Setiap orang telah dicengkam oleh ketegangan. Mereka menyaksikan kedua orang yang berada di Arna itu terbaring diam untuk sesaat. Namun Jeliteng pun akhirnya mulai bergerak. Demikian pula lawannya. Perlahan-lahan keduanya berusaha untuk bangkit berdiri. Akhirnya keduanya telah tegak kembali. Darwardi yang gelisah itu menjadi semakin gelisah. Ia melihat kedua anak muda itu menjadi letih sekali. Jika Jeliteng tidak dapat mengalahkan kedua lawan berikutnya, maka aku tidak akan mengurusinya lagi berkata Darwardi di dalam hatinya, biarkan pemburu-pemburu itu menjadi saksi penyelesaian yang mungkin akan makan waktu tiga hari tiga malam. Orang terbaik dari Lumban Kulon telah lewat. Namun ia tidak mengakhiri perkelahian yang menjemukan ini. Sementara kewajibanku sendiri telah menunggu. Kewajiban yang lebih berharga daripada sekedar melihat tikus-tikus berkelahi berebut sepotong makanan. Sejenak kemudian kedua orang yang berada di Arna itu telah bersiap. Betapapun mereka nampak letih, tetapi mereka masih akan melanjutkan perkelahian itu. Sementara Nugata di pinggir Arna berteriak dengan marah, peras tenaganya biarlah ia mati dengan anak yang akan melawannya kemudian. Anak muda Lumban Kulon itu pun bergeser selangkah. Dipandanginya wajah Jeliteng dengan tegang. Dengan nada berat ia berkata, kau akan menyesali perbuatanmu. Jeliteng sama sekali tidak beringsut. Tetapi ia sudah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Bahkan ia pun telah memutuskan bahwa perkelahian itu pun harus segera berakhir, karena warna merah di langit menjadi semakin tegas. Karena itu, demikian lawannya menyerang, Jeliteng beringsut menghindar. Kemudian dengan kekuatan yang cukup besar, Jeliteng telah mendorong lawannya. Akibatnya sangat mengejutkan. Anak muda Lumban Kulon itu terdorong demikian kerasnya dan terlempar di antara kawan-kawannya sendiri. Demikian kerasnya sehingga oleh dorongan itu beberapa orang anak muda Lumban Kulon telah terjatuh berdesakan dan saling menindih. Gila geram anak-anak muda itu. Seorang di antaranya berteriak, Ia telah menyakiti aku. Biarlah aku melumatkannya. Dalam pada itu, Jeliteng yang telah mendorong lawannya cukup keras itu pun berdiri terhuyung-huyung di arena. Tetapi ia tidak terjatuh. Ia masih tetap berdiri dengan nafas terengah-engah. Lawannya ternyata mengalami kesulitan untuk dapat bangkit dengan cepat. Ketika ditolong oleh kawan-kawannya ia berdiri tertatih-tatih, maka dengan tergesa-gesa daruardilah yang mengambil keputusan, Kau sudah kalah. Belum teriak anak muda itu. Disusul oleh Nugata, Belum. Ia masih dapat bertelahi. Jeliteng sudah hampir kehabisan nafas pula. Ketika daruardih tetap pada pendiriannya, anak-anak muda Lumban Kulon telah berteriak-teriak dengan keras, Belum. Ia belum kalah. Daruardih termangu-mangu sejenak. Betapa ia tergesa-gesa, tetapi ia menganggap bahwa tidak bijaksana untuk memaksakan keputusannya. Jika anak-anak Lumban Kulon itu tidak mengakui keputusan itu, maka akan timbul persoalan lain yang gawat. Karena itu, maka ia pun berkata kepada Semi, apakah masih perlu diyakinkan? Masih ada waktu rahulah tiba-tiba saja menyahut, biarlah mereka yakin bahwa keputusanmu benar. Karena itu, daruardih tidak mencegah lagi. Katanya, terserah. Jika kau merasa dirimu belum kalah, lakukanlah perkelahian berikutnya. Lawan jeliteng itu pun melangkah tertatih-tatih maju. Sekali lagi ia meloncat menyerang. Dan sekali lagi jeliteng telah menghindar dan mendorongnya. Namun karena ia sudah jemuh, maka ia tidak sekedar mendorong orang itu. Tetapi ia telah memilih tempat tertentu yang ditekannya dengan ujung-ujung jerinya pada saat ia mendorong lawannya. Orang-orang yang menyaksikan perkelahian itu tidak melihat, apa yang telah terjadi sebenarnya. Yang mereka lihat, anak muda Lumban Kulon itu terdorong lagi dengan kerasnya dan jatuh ke atas tanah berpasir. Namun untuk beberapa saat lamanya, ia tetap terbujur diam. Ternyata anak itu telah pingsan. Anak itu dibunuhnya teriak Nugata dengan marah sekali. Seandainya tulang-tulangnya tidak terasa terlepas satu sama lain, ia akan meloncat bangkit dan menyerang jeliteng. Tetapi ia tidak mampu lagi untuk berbuat sesuatu kecuali berteriak-teriak saja. Darwardilah yang kemudian melangkah maju. Ialah yang menolong anak muda itu bersama Semi. Katanya kepada anak-anak muda Lumban Kulon, ia pingsan. Ia benar-benar telah kehabisan tenaga. Ia memaksa diri karena ia ingin memenuhi permintaan Nugata untuk memeras habis tenaga lawannya. Tetapi akibatnya, ia menjadi pingsan. Yang bertanggung jawab atas peristiwa ini bukannya jeliteng. Tetapi justru Nugata. Gila teriak Nugata, baginya Darwardi telah benar-benar berubah. Namun dalam pada itu, Semi berkata, bawalah menepi. Rawatlah. Titikan air di mulutnya. Sedikit saja. Beberapa orang anak muda Lumban Kulon telah mengambil kawannya yang pingsan itu. Kemudian membawanya menjauh, sementara seorang di antara mereka telah berlari-lari mengambil air di bendungan. Dalam pada itu, sebelum anak-anak muda Lumban itu terpukau melihat peristiwa itu, Nugata dengan tergesa-gesa berkata, cepat. Selesaikan anak gila dari Lumban Watan itu, sebelum ia sempat bernafas. Siapa yang kau tunjuk Nugata bertanya seorang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan. Nugata termenung sejenak. Namun kemudian katanya, kau. Kau pantas untuk mendapat satu kehormatan, mengalahkan anak gila itu. Terima kasih jawab anak muda itu sambil meloncat memasuki arena. Dengan tangkasnya ia bersiap sambil berkata, kau akan menyesal jeliteng. Akulah yang menguasai air itu untuk pertama kali. Aku pula lah yang akan menentukan, apa yang akan terjadi dengan air itu geram jeliteng. Jangan sombong teriak anak yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu. Tetapi jeliteng telah benar-benar menjadi jemuh. Bahkan ia berkata kepada diri sendiri, aku tidak peduli tanggapan Darwardi atasku. Tidak ada kesempatan lagi. Hari ini adalah hari yang menentukan bagi Darwardi itu, dan barangkali juga bagiku. Anak yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu mempunyai perhitungan seperti Nugata. Ia tidak ingin memberi kesempatan kepada jeliteng untuk beristirahat. Selagi nafasnya masih tersendat-sendat, ia ingin menjatuhkannya dan bahkan melepaskan sakit hati atas kekalahan dua orang kawannya yang terdahulu. Karena itu, maka ia pun dengan serta merta telah menyerang jeliteng dengan garangnya. Tetapi perhitungannya itu ternyata keliru. Jeliteng tidak sedang terengah-engah. Jeliteng tidak sedang kelelahan dia kehilangan kemampuan untuk melawannya. Demikian serangan itu datang, jeliteng dengan sigapnya telah menghindarinya. Lawannya yang tinggi kekurus-kurusan itu pun telah tergeser. Berbagai macam pertimbangan bergelapar di kepalanya. Namun dalam pada itu ia masih tetap menganggap bahwa jeliteng telah kehabisan tenaga. Ia dapat memaksa dirinya untuk bergerak pada langkah-langkah pertama. Tetapi ia akan segera kehabisan tenaga dan jatuh terkulai tidak berdaya. Aku akan dapat mencekiknya dan meyakinkan setiap orang bahwa jeliteng bukan orang yang perlu disegani. Namun bersamaan dengan itu, kejemuan jeliteng telah sampai di puncaknya. Karena itu, ia pun telah menunggu lawannya itu akan menyerangnya lagi. Seperti yang diperhitungkannya, maka sejenak kemudian anak muda yang tinggi kekurus-kurusan itu pun telah meloncat pula menyerangnya dengan garangnya. Jeliteng memang sudah ingin mengakhiri perkelahian. Langit sudah menjadi semakin merah. Bahkan di ujung timur, di garis cakrawala, nampak cahaya pagi yang semakin terang. Karena itu, demikian orang itu meloncat menyerang, maka jeliteng telah berusaha menghindarinya. Namun demikian ia meloncat, maka ia pun telah mengayunkan tangannya. Memang tidak banyak orang yang mengerti bahwa yang dilakukan itu memang sudah diperhitungkan. Diperhitungkan bukan saja akan dapat mengakhiri pertempuran, tetapi yang terjadi itu seolah-olah telah dilakukan tanpa disengaja. Seolah-olah jeliteng demikian saja melakukan gerakan yang dapat menghantam tubuh lawannya yang sedang meloncat menerkamnya, dan tanpa dikehendakinya sendiri, tangan itu telah menghantam tempat yang gawat. Karena itu, lawannya yang menerkamnya tanpa berhasil menyentuhnya itu telah terdorong dengan derasnya. Ia telah kehilangan keseimbangannya dan jatuh terbanting di tanah berpasir. Demikian cepatnya hal itu terjadi. Dengan serta-merta, anak-anak Lumban Watan pun telah bersorak bagaikan menggugurkan langit. Seakan-akan bukan satu kebetulan, bahwa sorak yang ledak itu telah mendorong cahaya pagi yang memancar dari balik cakrawala sejenak kemudian, maka langit pun menjadi cerah. Matahari mulai menjenguk perlahan-lahan. Nugata yang letih itu terkejut. Orang itu adalah orang ketiga. Jika ia kalah, maka akan jatuh keputusan. Karena itu, demikian kuatnya hentakan di dalam hatinya, sehingga tiba-tiba saja ia bangkit berdiri. Namun ketika ia terhuyung-huyung, kawan-kawannya telah membantunya untuk tetap berdiri. Gila, apa yang terjadi? Ia mengeram. Darwardi menarik nafas dalam-dalam. Meskipun Lumban Kulon kalah menurut perjanjian, namun ia tidak peduli lagi. Hari itu adalah hari yang ditentukan oleh orang-orang sanggar gading. Dan jika persoalan pusaka itu selesai maka selesai pula lah hubungannya dengan orang-orang Lumban Kulon ataupun Watan. Ia tidak peduli apa yang telah dilakukan oleh Jeliteng, meskipun sebenarnya ia menaruh perhatian. Bahkan ia agak curiga bahwa dengan pimpinan pemburuktu, Jeliteng memiliki kelebihan yang jauh dari anak-anak muda Lumban Kulon, bahkan dari Nugata sendiri. Karena itu, maka tiba-tiba saja ia telah berkata, semuanya telah berakhir. Kita akan bersikap sebagai seorang laki-laki yang memegang janji. Anak-anak Lumban Watan telah memenangkan perkelahian ini, sehingga segala keputusan mengenai bendungan dan air ini akan kami serahkan kepada anak-anak muda Lumban Watan. Tidak teriak Nugata, anak itu belum kalah. Ia masih bangkit dan siap untuk berkelahi lagi. Tetapi setiap orang melihat, bahwa orang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu sudah terlalu lemah. Ia memang berusaha untuk bangkit. Namun ia tidak akan mampu lagi untuk berkelahi. Apalagi Jeliteng nampaknya masih cukup segar dan siap untuk melakukan perkelahian lagi. Ternyata sentuhan tangan Jeliteng benar-benar menentukan. Anak muda yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu benar-benar tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Ketika ia mencoba untuk melangkah, maka ia hampir saja kehilangan keseimbangannya. Namun meskipun ia dapat bertahan untuk tetap berdiri, tetapi ia tidak berani lagi menggerakkan kakinya untuk melangkah maju. Jika sekali ia melangkah, maka ia terakan terjatuh dan sulit untuk dapat berdiri tegak lagi. Cepat, lakukan teriak Nugata, mumpung lawanmu masih kelelahan. Tetapi anak muda yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Ketika sekali lagi Nugata berteriak, terdengar anak muda itu mengeluh tertahan. Semuanya sudah berakhir daru-merdilah yang kemudian berteriak, jangan mengelabui diri sendiri. Apa yang kalian lihat sudah jelas. Jangan membuat anak muda itu pingsan, atau bahkan mati karena ketamakanmu Nugata. Nugata memandang daru-merdi dengan tajamnya. Ia melihat anak muda itu sudah benar-benar berubah. Tetapi Nugata tidak dapat berbuat apa-apa. Ketika ia melihat kedua pemburu itu berganti-ganti, jeliteng dan seorang lagi yang tidak jelas baginya, maka Nugata mengerti bahwa saat itu, semua kesempatan telah tertutup. Dalam pada itu, anak-anak lumban wetan yang merasa mendapat kemenangan itu pun telah bersorak berkepanjangan. Mereka merasakan satu kesempatan ikut serta menentukan untuk waktu yang panjang bagi padukuhan mereka. Air adalah lambang kesuburan bagi tanah yang kering dan tandus yang sudah berpuluh tahun lamanya bagaikan ladang gersang yang mati. Dalam pada itu, selagi anak-anak muda lumban wetan bersorak dengan gembira, maka anak-anak muda lumban kulon mengumpat sejadi-jadinya. Mereka merasakan satu kekalahan yang paling menusuk perasaan. Namun mereka pun menyadari bahwa mereka harus menerima kekalahan itu karena mereka tidak akan dapat lagi memaksakan kehendak mereka. Dalam keriuhan kegembiraan anak-anak lumban wetan, maka Semi pun kemudian berkata lantang, Dengarlah. Beri kesempatan aku berbicara. Anak-anak muda lamban wetan pun kemudian berusaha untuk menguasai perasaan mereka. Kegembiraan mereka pun kemudian meredah, sehingga akhirnya mereka diam sama sekali. Permainan kita sudah selesai berkata Semi, kita adalah anak-anak muda yang teguh memegang janji dan menghormati keputusan yang sudah dibuat bersama. Karena itu, masalah bendungan dan pintu air dapat kita anggap selesai. Pintu air akan dikembalikan seperti semula. Air yang akan mengalir ke lumban wetan akan sama banyaknya dengan air yang akan mengalir ke lumban kulon. Beberapa orang anak muda lumban wetan bergeser setapak maju. Rasa-rasanya itu tidak adil. Jika anak-anak muda lumban kulon menang, mereka berhak membuka pintu air lebih besar. Tetapi jika anak-anak muda lumban wetan yang menang, maka pintu air itu akan dikembalikan saja seperti semula. Anak-anak lumban wetan tidak mempunyai wewenang untuk membuka pintu air itu lebih lebar seperti yang akan dilakukan oleh anak-anak lumban kulon dalam keadaan yang sama. Tetapi dalam pada itu, semi berkata selanjutnya, nampaknya itu adalah satu wujud kebesaran jiwa anak-anak muda lumban wetan. Mereka memang tidak menuntut sesuatu yang berlebih-lebihan. Yang mereka perjuangkan di arena sayembara ini adalah keadilan. Bukan kesempatan untuk berbuat sewenang-wenang. Anak-anak muda yang merasa diperlukan tidak adil itu pun tertegun karenanya jeliteng yang telah bekerja keras mengarahkan air, dan kini berdiri di arena dan berhasil menentukan akhir dari sayembara itu pun tidak menolak keterangan semi. Karena itu, mereka pun kemudian tidak berbuat apa-apa ketika semi melanjutkan, matahari sebentar lagi akan naik. Sebaiknya, kita kembali ke rumah masing-masing dengan pengakuan di dalam hati, bahwa yang paling baik akan berlaku di kabuyutan lumban. Air akan dibagi dengan adil. Dan kedua bagian dari lumban akan bersama-sama berkembang. Jika terjadi perpacuan di hari-hari kemudian, maka yang terjadi itu adalah wajar dan adil pula. Kelebihan yang satu akan ditentukan bukan karena kelebihan kesempatan, tetapi tentu karena hasil kerja anak-anak mudanya. Ternyata bahwa sebagian dari anak-anak muda Lumban Kulon pun sempat mendengar kata-kata semi itu. Namun Nugata yang marah sama sekali tidak menghiraukannya. Dengan sisa tenaganya maka ia pun kemudian sambil mengumpat melangkah meninggalkan bendungan. Bahkan ia masih sempat berteriak, aku tidak peduli lagi. Aku akan pulang. Anak-anak Lumban Kulon termangu-mangu sejenak. Namun sebagian dari mereka pun kemudian mengikutinya meninggalkan kawan-kawannya yang masih berkerumun di bendungan. Dalam pada itu, semi pun kemudian berkata, kita memang sudah selesai. Yang ingin pulang, segeralah pulang. Aku kira anak-anak Lumban Watan pun tidak akan tergesa-gesa memperbaiki pintu air. Karena itu, pulang sajalah. Sebaiknya hari ini kalian berada di rumah. Beristirahat dan menenangkan hati. Besok, aku akan membantu kalian memperbaiki pintu air yang sudah terlanjur di rombak ini. Jeliteng yang masih berdiri di Arna mengerti maksud semi. Hari itu adalah hari yang mempunyai arti tersendiri bagi Darwardi dan orang-orang Sanggar Gading. Meskipun nampaknya semi tidak mempunyai hubungan langsung dengan persoalan itu, namun ia dapat menangkap maksudnya. Memang sebaiknya anak-anak Lumban Watan dan Lumban Kulon berada di rumah mereka pada saat-saat orang-orang Sanggar Gading berada di daerah sepasang bukit mati. Dalam pada itu, Darwardi yang memerlukan persiapan khusus itu pun kemudian berkata, Aku pun akan pulang. Aku perlu beristirahat. Semalam suntuk aku melakukan pekerjaan tidak berarti di sini. Bukan tidak berarti Darwardi sahut semi, kau sudah ikut menegakkan keadilan di sini. Kau kira nilai keadilan ini kecil dari nilai-nilai lain yang sedang kau harapkan. Wajah Darwardi menegang sejenak. Namunlah tidak menanggapinya. Bahkan katanya, apapun yang kau katakan, aku merasa sangat letih. Aku akan pulang. Silahkan Rahulah yang menjawab sambil melangkah mendekatinya, aku akan memberitahukan kepadamu, apa yang akan terjadi hari ini. Darwardi memandang Rauh sekilas. Namun kemudian katanya, aku menunggu. Dan aku memang sudah siap. Rahu mengangguk-angguk, sementara Darwardi pun melangkah sambil berkata, lakukanlah apa yang baik menurut kalian atas bendungan ini. Aku tidak mempunyai banyak kepentingan lagi. Semi tidak menjawab. Ia memandangi saja Darwardi yang meninggalkan anak-anak muda Lumban Watan dan sebagian anak-anak Lumban Kulon yang masih tinggal. Dalam pada itu, Semi, kawannya yang telah mengatur anak-anak muda Lumban Watan, Rahu dan Jeliteng pun kemudian bersepakat untuk mempersilahkan anak-anak itu segera pulang dan beristirahat di rumah seperti yang dikatakan oleh Semi. Besok kita mulai lagi dengan kerja berkata Jeliteng kepada kawan-kawannya. Kawan-kawannya, dan bahkan anak-anak muda Lumban Kulon menjadi semakin segan kepada Jeliteng. Tanpa usaha Jeliteng dan orang tua di kaki bukit, maka air itu tentu masih belum dapat dikuasai. Sementara itu, Jeliteng pula lah yang lelah menggagalkan usaha anak-anak muda Lumban Kulon untuk membagi air dengan tidak adil. Demikianlah, maka anak-anak Lumban Kulon yang tersisa, dan anak-anak Lumban Watan itu pun segera bersiap-siap untuk meninggalkan bendungan. Mereka pun bersepakat untuk mengerjakan bendungan dan pintu air di hari berikutnya. Ketika anak-anak Lumban itu kembali ke padukuhan masing-masing, maka beberapa orang anak muda dari Lumban Kulon mulai menilai semua peristiwa yang telah terjadi. Mereka mulai melihat bahwa anak-anak Lumban Watan sama sekali tidak bermaksud untuk berbuat sewenang-wenang dengan kemenangannya. Bahkan dengan demikian mereka mulai melihat bahwa sebenarnya anak-anak Lumban Kulon lah yang ingin merusak kerukunan antara Lumban Kulon dan Lumban Watan. Nugatalah yang bersikap demikian desis salah seorang dari anak-anak Lumban Kulon itu. Yang lain mengangguk-angguk. Rasa-rasanya ia mulai mendapat kesempatan untuk menilai apa yang telah mereka lakukan dalam saat-saat terakhir. Membuka pintu air lebih lebar bagi Lumban Kulon memang tidak adil desis yang lain pula. Sementara itu mereka pun mulai menelusuri bagaimana air dapat tertumpah di sungai yang sebelumnya hampir kering sama sekali itu. Sehingga dengan demikian, maka mereka menjadi semakin menghormati sikap jeliteng. Selain karena usahanya sehingga air itu dapat dimanfaatkan bagi sawah dan ladang di padukuhan Lumban, ia pun sama sekali tidak ingin memanfaatkan kemenangannya untuk kepentingan yang tidak adil seperti yang dikehendaki oleh anak-anak Lumban Kulon. Anak itu memang luar biasa desis salah seorang anak muda Lumban Kulon yang sedang dalam perjalanan pulang itu, ia orang kuat, cerdas, tetapi tidak sewenang-wenang. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Mereka mulai melihat pertentangan watak antara jeliteng dan lugata. Namun dalam pada itu, anak-anak Lumban Kulon itu pun berkata kepada diri sendiri, anak laki-laki kibuyut di Lumban Watan tidak banyak berperan. Sementara itu, ketika anak-anak Lumban Watan telah memasuki pedukuhan masing-masing di daerah kabuyutan Lumban Watan, maka jeliteng berada bersama di daerah kabuyutan Lumban Watan, maka jeliteng berada bersama kedua pemburu dan rauh di Banjar. Mereka masih harus bersiap-siap untuk menghadapi satu saat yang penting dan mungkin bahkan akan sangat menentukan. Tetapi tiba-tiba saja jeliteng berkata, Aku akan pergi ke kak bukit. Apakah kau akan menemui orang tua itu bertanya Sammy? Ya, aku akan memberitahukan apa yang baru saja terjadi dengan air yang telah kami arahkan bersama-sama jawab jeliteng. Kau juga akan berbicara tentang orang-orang sanggar gading bertanya Sammy. Apakah aku tidak boleh mengatakannya kepada orang tua itu jeliteng ganti bertanya? Itu tidak perlu desis rahu, mungkin orang itu dapat dipercaya. Tetapi mungkin pula ia mempunyai sikap lain yang dapat mengganggu rencana orang-orang sanggar gading dan selanjutnya mengganggu tugas kita sendiri. Jeliteng mengangguk-angguk. Ia mengerti perasaan kawan-kawannya itu. Ia sendiri pun tidak tahu pasti apakah sebenarnya orang tua itu benar-benar seorang yang terusir oleh bencana alam seperti yang dikatakan, dan yang kemudian mencari tempat pemukiman baru di lareng bukit itu, atau bencana alam yang mungkin memang terjadi itu hanyalah alasan yang mendorongnya untuk melakukan tugas-tugas yang besar di daerah sepasang bukit mati ini. Kenapa ia tidak mencari tempat lain yang mungkin lebih baik dan lebih banyak memberikan kemungkinan untuk diperkembangkan daripada di daerah sepasang bukit mati ini? Pertanyaan itu pun tumbuh pula di hati jeliteng. Namun rasa-rasanya ia tidak dapat mengekang dirinya untuk berlari ke bukit dan berbicara tentang apa saja dengan orang tua itu. Pergilah berkata rahu kemudian, tetapi berhati-hatilah. Kau mempunyai kewajiban yang kau angkat sendiri ke pundakmu. Jangan kau kembangkan untuk sesuatu yang kurang pasti. Jeliteng mengangguk-angguk. Dipandanginya rahu sejenak. Lalu katanya, kau tahu apa yang pantas bagiku. Dan aku pun tahu apa yang baik bagiku. Rahu menarik nafas dalam-dalam. Anak muda itu adalah anak muda yang keras hati, meskipun dalam persoalan-persoalan tertentu hatinya menjadi lunak dan lembut. Tetapi jika telah tumbuh tegak di dalam hatinya, maka ia akan melakukannya dengan mempertaruhkan apa saja. Meskipun rahu tidak banyak mengenal anak muda itu sendiri, tetapi apa yang tercermin pada anak muda itu adalah sifat-sifat ayahandanya. Lakukanlah tugas kalian berkata Jeliteng kemudian, hari ini adalah hari terakhir dalam pekan ini. Mungkin hari ini mereka akan datang. Masih belum dapat dibayangkan apa yang akan terjadi dengan pangeran itu dan apapula yang akan dilakukan oleh Darwardi. Mungkin ia akan mengalami persoalan yang rumit setelah pusaka yang dijanjikan itu diserahkan. Tetapi mungkin oleh dendam yang membara di hatinya, nasib pangeran itulah yang harus kalian perhatikan. Aku akan dapat ikut campur dengan langsung, tetapi mungkin aku mempunyai pertimbangan-pertimbangan lain bagi keselamatan pusaka itu. Rahu memandanginya dengan tajamnya. Namun kemudian ia pun mengangguk sambil berkata, kita masing-masing pun masih belum tahu, apakah pada suatu saat kepentingan kita tidak saling bertentangan. Jeliteng mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian tersenyum sambil berkata, aku akan pergi ke lereng bukit. Dengan langkah panjang Jeliteng meninggalkan banjar itu, dan langsung pergi ke lereng bukit. Rasa-rasanya setiap peristiwa penting, harus dilaporkannya kepada orang tua itu. Ia tidak tahu pasti, pengaruh apakah yang sudah mencengkamnya. Namun sampai saat terakhir, ia belum pernah merasa dirugikan oleh orang tua di lereng bukit itu. Ketika ia mendekati gubuk kecil di lereng bukit, ia melihat gadis penghuni gubuk itu justru baru saja melangkah memasuki gubuknya. Tiba-tiba saja ia tertegun dan jantungnya menjadi berdebar-debar. Namun akhirnya, ia pun melangkah mendekati pintu gubuk yang terbuka itu. Langkahnya terhenti di muka pintu. Lewat lubang pintu yang terbuka ia melihat Kiai Konti duduk di alas amben bambu. Di hadapannya terdapat semangkuk air panas yang masih mengepul. Beberapa gumpal gula kelapa dan beberapa potong ketelah pohon rebus. Alangkah muktinya desis Jeliteng yang berdiri di muka pintu. Orang tua itu tersenyum. Kemudian ia pun turun dari amben sambil mempersilahkan anak muda itu, Marilah nger. Silahkan. Jeliteng pun melangkah masuk. Dipandanginya sekeliling ruangan itu. Namun ia tidak melihat swasti. Nampaknya gadis itu langsung pergi ke belakang. Nampaknya ada sesuatu yang telah terjadi nger bertanya Kiai Konti. Kenapa Kiai menebak demikian bertanya Jeliteng? Aku melihat sorot metu angger yang layup. Angger tidak tidur semalam suntuk jawab Kiai Konti. Aku sudah biasa melakukannya. Aku kira tidak ada pertanda khusus padaku. Apakah aku telah tidak tertidur semalam suntuk atau tidak jawab Jeliteng sambil duduk? Jika Kiai melihat sesuatu padaku, tentu tidak pada mataku. Kiai Konti tertawa. Lalu ia pun bertanya, di mana aku harus melihat hal itu pada angger? Entahlah. Tetapi tidak pada sorot mataku jawab Jeliteng. Namun kemudian, atau barangkali Kiai memang melihat sesuatu. Tidak pada sorot mataku, tetapi di bendungan? Kiai Konti tertawa semakin panjang. Katanya, silahkan duduk dahulu. Angger tentu akan bercerita tentang bendungan. Tetapi aku pun akan bercerita pula tentang hal yang lain. Jeliteng menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu Kiai Konti pun telah pergi ke belakang menemui swasti. Katanya, kita mempunyai tamu. Apakah kau masih mempunyai air seri yang hangat dan gula kelapa? Swasti tidak menjawab. Tetapi ia pun telah mempersiapkan semangkuk air hangat dan kemudian mengikuti ayahnya untuk menghidangkan air hangat itu. Gadis itu sama sekali tidak mengucapkan sepatah katapun. Jeliteng pun hanya memandang sekilas. Kemudian anak muda itu menundukkan kepalanya. Dalam pada itu, Kiai Konti pun kemudian mempersilahkan Jeliteng untuk minum air hangat itu sambil makan ketelar bus yang juga masih hangat. Segarnya desis Jeliteng, semalam suntuk aku memang tidak tidur. Air hangat, ketelah pohon yang masih mengepul. Rasa-rasanya memang nikmat sekali. Silahkan sahut Kiai Konti, kita akan minum, makan sambil berceritera. Kau mempunyai ceritera menarik tentang anak-anak lumban kulon dan lumban watan yang bertengkar. Nampaknya Kiai sudah tahu desis Jeliteng. Aku memang melihat peristiwa itu. Tetapi dari kejauhan nger. Aku tidak melihat dengan pasti apa yang telah terjadi. Hanya di akhir permainan itu, aku mendapat kesan bahwa anak-anak lumban watan telah memenangkan perkelahian sampai orang yang terakhir. Dan aku pun melihat anggar dalam saat-saat terakhir berkata Kiai Konti, apakah dengan demikian berarti bahwa anak-anak muda lumban watan dan lumban kulon akan mengenal Jeliteng sebagai mana adanya? Tidak Kiai jawab Jeliteng dengan serta merta, apa yang nampak hanyalah sekedar untuk menyelamatkan lumban watan dari ketidakadilan. Yang aku lakukan tidak lebih dari apa yang dimiliki oleh anak-anak lumban watan dan anak-anak lumban kulon. Kiai Konti mengangguk-angguk. Katanya, jadi anggar masih tetap terselubung bagi anak-anak lumban. Ya, tetapi nampaknya tidak akan lama lagi jawab Jeliteng. Kiai Konti mengangguk-angguk. Sementara itu, Jeliteng seolah-olah tidak menyadari lagi apa yang dilakukannya. Di hadapan orang tua itu, seolah-olah Jeliteng merasa mempunyai kewajiban untuk melaporkan apa saja yang diketahuinya. Meskipun semula ia sama sekali tidak bermaksud mengatakan sesuatu tentang orang-orang sanggar gading, namun terloncat juga kata-katanya, hari ini adalah hari yang menentukan Kiai. Apa bertanya orang tua itu, apakah yang anggar maksud menentukan itu? Jeliteng termangu-mangu sejenak. Tetapi serasa memang di luar kuasanya untuk menahan diri. Maka katanya, orang-orang sanggar gading akan datang memenuhi permintaan Darwardi yang sudah menunggu. Pusaka yang disembunyikannya akan ditukarkannya dengan seorang yang menurut tanggapannya, telah membunuh ayahnya. Kiai Konti menarik nafas dalam-dalam. Katanya, peristiwa yang gawat sekali. Angger, mungkin ada sesuatu yang dapat aku ceritakan kepadamu. Aku sudah menduga, bahwa masalahnya akan menjadi bersusun seperti ini. Apa yang kakek maksudkan bertanya Jeliteng. Aku memang melihat apa yang terjadi di bendungan berkata Kiai Konti, Tetapi sebenarnya yang menarik perhatianku bukan peristiwa di bendungan itu sendiri. Karena itulah, maka aku tidak dapat melihat dengan pasti, apa yang telah terjadi. Lalu, apakah yang menarik perhatian kakek pada saat itu bertanya Jeliteng. Aku melihat dua orang yang berada di sekitar Arna Perkelahian itu berkata Kiai Konti, Aku tidak tahu pasti, siapakah mereka itu. Namun nampaknya kedua orang itu adalah orang-orang yang datang seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Di daerah sepasang Bukit Mati ini telah pernah datang orang-orang dari, Padepokan Kendali Putih, orang-orang Pusparuri yang telah berhubungan langsung dengan Darwardi, Dan sekarang akan datang orang-orang Sanggar Gading. Agaknya kedua orang yang aku lihat itu juga mendengar tentang kedatangan orang-orang Sanggar Gading itu. Jeliteng menegang sejenak. Dipandanginya wajah Kiai Konti dengan tatapan mati yang tajam kemudian terdengar ia berdesis, Kiai melihat kedua orang itu. Ya, aku melihat mereka. Tetapi nampaknya mereka tidak terlalu dekat dengan Arna. Karena itu pula lah aku tidak tahu pasti apa yang telah terjadi di Arna itu pula Meskipun aku dapat menduga-duga berkata Kiai Konti. Apakah Kiai melihat, kemana kedua orang itu pergi bertanya Jeliteng. Kiai Konti menggelengkan kepalanya. Jawabnya, aku tidak dapat mengikuti mereka Angger. Selain hari menjadi semakin cerah, aku pun menduga, bahwa keduanya memiliki ketajaman perasaan. Jika keduanya mengetahui bahwa aku mengikutinya, maka persoalannya pun akan segera bergeser pula. Jeliteng mengangguk-angguk. Katanya kemudian, dua orang itu tentu orang-orang yang telah menemui anak-anak Lumban Wetan dan mengatakan kepada mereka, bahwa keduanya akan siap membantu anak-anak Lumban Wetan dalam perselisihan mereka dengan anak-anak muda Lumban Kulon. Kiai Konti menarik nafas dalam-dalam. Katanya, nampaknya kedua orang itu memang sengaja berada di daerah sepasang bukit mati ini justru pada saat-saat yang penting bagi orang-orang Sanggar Gading dan Angger Darwardi. Mungkin sekali jawab Jeliteng, tidak mustahil bahwa di antara mereka yang berada di dalam lingkungan satu gerombolan sebenarnya adalah orang dari gerombolan yang lain, sehingga dengan demikian orang itu akan dapat memberikan keterangan tentang rahasia gerombolan yang satu kepada yang lain. Jika demikian, maka akan terjadi satu peristiwa yang sangat menarik di daerah sepasang bukit mati ini Gumam Kiai Konti, sudah barang tentu kedua orang itu tidak hanya sekedar akan melihat-lihat apa yang akan terjadi. Mungkin ia menunggu satu peristiwa yang penting, yaitu saat penyerahan pusaka itu kepada orang-orang Sanggar Gading. Kemudian mereka akan merampas pusaka itu langsung dari orang-orang Sanggar Gading itu setelah mereka memperhitungkan dengan cermat kekuatan di masing-masing pihak. Namun mungkin pula mereka akan langsung menyerang dan merebut pangeran yang akan dijadikan bahan penukar dari pusaka itu, yang kemudian akan dibawa kepada Darwardi dan dengan demikian, merekalah yang akan mendapat pusaka yang dijanjikan. Karena Darwardi tidak membuat hubungan khusus dengan orang-orang Sanggar Gading, tetapi juga dengan orang-orang Pusparuri dan bahkan siapapun juga yang akan berhasil membawa pangeran itu kepadanya. Keadaan mungkin akan berkembang tanpa dapat dikendalikan Kiai berkata Jeliteng, tetapi bagaimana menurut pendapat Kiai, apakah sebaiknya kita mencari kedua orang itu dan kemudian menahan mereka agar mereka tidak sempat memberikan laporan kepada pihak manapun juga? Kiai Konti menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, Angger, aku adalah orang yang sama sekali tidak terlibat ke dalam persoalan pusaka itu. Karena itu, maka aku kira aku tidak akan dapat memberikan pendapat yang pasti akan menguntungkan salah satu pihak. Jeliteng mengangguk-angguk. Katanya, aku mengerti Kiai. Tetapi apakah menurut penilaian Kiai, aku juga termasuk salah satu pihak yang akan memperebutkan pusaka itu? Kiai Konti mengangguk sambil tersenyum. Katanya, Yangger. Apapun alasannya, Angger termasuk salah satu pihak yang ingin menguasai pusaka itu. Bahkan Angger adalah orang yang bekerja paling cermat dan mempergunakan waktu yang paling lama untuk menekuninya, sehingga anak-anak muda lumban menganggap bahwa Angger adalah benar-benar anak lumban. Jeliteng menarik nafas dalam-dalam. Kemudian hampir di luar sadarnya ia berdesis, apakah Kiai tidak termasuk di antara mereka? Apakah benar bahwa Kiai datang kemari hanya karena telah terjadi bencana alam di tempat tinggal Kiai yang lama, atau justru bencana alam itu merupakan satu kebetulan yang dapat mendorong Kiai datang ke tempat ini tanpa dicurigai oleh segala pihak? Kiai Konti menarik nafas dalam-dalam. Katanya, tempat ini memang sangat menarik bagiku. Di sini aku mendapatkan kemungkinan yang luas untuk mengembangkan satu padepokan. Seperti yang Angger lihat, aku sudah mulai memperkembangkan daerah ini. Air pun terdapat melimpah, asal kita mampu mengendalikannya. Dengan demikian, maka kemungkinan bagi masa depan dapat aku tumbuhkan di tempat ini. Jeliteng mengangguk-angguk. Katanya, baiklah Kiai, benar atau tidak benar aku tidak akan dapat membuktikannya, Kecuali jika pada suatu saat Kiai telah mengambil bagian langsung dan apalagi berhasil menguasai pusaka itu. Kiai Konti tertawa. Katanya, kau berguraungger. Tetapi baiklah. Kita akan melihat apa yang akan terjadi di daerah sepasang bukit mati ini. Bagaiku metu air di bukit ini telah memberikan kebahagiaan melampaui apa saja. Namun manusia kadang-kadang didorong oleh sesuatu yang tidak dimengertinya sendiri Hal yang terakhir inilah yang tidak dapat aku katakan sebelum nyangger. Wajah jeliteng menjadi tegang. Namun kemudian terdengar suara seorang gadis dari balik dinding, Ayah terlalu berhati-hati dan terlalu bijaksana. Bahkan berlebih-lebihan. Pertanyaan-pertanyaan serupa pernah aku dengar meskipun dengan kata-kata yang lain. Dan Ayah masih saja melayaninya. Ah desah Kiai Konti, jangan hiraukan nengger. Jeliteng temangu-mangu sejenak. Namun kemudian di luar sadarnya hatinya bagaikan luluh. Katanya, maafkan aku kakek. Mungkin aku terlalu mendesak kakek dalam pembicaraan ini. Kiai Konti menarik nafas dalam-dalam. Katanya, panggilan itu lebih semanak nger. Aku lebih senang mendengarnya. Tetapi, sekali lagi aku ingin bertanya tentang kedua orang itu. Apakah kita akan membiarkannya bertanya jeliteng? Kakek memang tidak akan terlibat. Tetapi apakah tidak dapat memberikan petunjuk dengan satu angan-angan? Seandainya kakek terlibat langsung dalam masalah ini. Keterbukaanmu membuat aku tidak dapat mengelak nger jawab Kiai Konti. Namun sebaiknya kau pecahkan sendiri persoalannya. Seandainya ada pihak lain yang ingin memperebutkan, apakah pusaka itu atau pangeran itu sendiri, apakah keberatan nanger? Pertanyaan itu mengejutkan jeliteng. Sejenak ia termangu-mangu memandang wajah Kiai Konti. Namun nampaknya wajah itu pun bersungguh-sungguh, sehingga jeliteng mengerti bahwa Kiai Konti pun tidak sedang bergurau dalam hal ini. Namun karena jeliteng tidak segera mengetahui maksud Kiai Konti, maka ia pun bertanya, apakah yang kakek maksudkan? Apakah kakek menganggap bahwa lebih baik aku minggir saja dari persoalan ini, dan kemudian acuh tidak acuh apa yang akan terjadi dengan pusaka itu atau pangeran yang telah berhasil diambil oleh orang-orang sanggar gading itu, justru pada waktu pangeran itu baru sakit? Kiai Konti menggeleng. Jawabnya, bukan nger. Bukan maksudku. Kau sudah menempatkan dirimu pada satu arah tertentu di antara mereka yang berkepentingan dengan pusaka itu dengan alasan yang berbeda-beda. Memang bukan waktunya lagi sekarang untuk menarik diri. Justru pada saat ini, nger akan dapat menunjukkan siapakah nger yang sebenarnya dengan satu sikap dan tindakan yang tepat. Lalu, bagaimana dengan pertanyaan kakek itu? Orang-orang sanggar gading akan membawa pangeran itu ke daerah sepasang bukit mati ini berkata Kiai Konti, sementara Jeliteng memotongnya, ya, selambat-lambatnya hari ini menurut keterangan Rau yang tahu benar akan rencana itu. Nah, mungkin sekali rencana itu telah didengar pula oleh orang-orang dari gerombolan yang lain. Mungkin oleh orang-orang pusparuri, atau orang-orang kendali putih, atau orang-orang gunung kunir atau pihak yang lain, sehingga mereka merencanakan untuk mengambilnya dari tangan orang-orang sanggar gading. Apakah pangeran yang akan dapat mereka tukar dengan pusaka itu, atau pusaka itu sendiri, setelah orang-orang sanggar gading menyerahkan pangeran yang dituntut oleh anggar Darwardi itu Kiai Konti melanjutkan. Ya, itulah yang kira-kira akan terjadi desis Jeliteng, dan Kiai masih bertanya, apakah keberatanku? Angger belum memikirkan pertanyaanku, apakah keberatannya ulang Kiai Konti? Kakek memang aneh. Aku berkeberatan jika pusaka itu jatuh ke tangan siapapun yang tidak berhak. Jika para petugas dari demak datang mengambil pusaka itu dari tangan mereka, aku memang tidak berkeberatan. Tetapi kita pun tidak tahu, apakah para pemimpin di demak sendiri tidak ada secara pribadi niat untuk memiliki pusaka itu. Angger benar jawab Kiai Konti, tetapi aku tidak mengatakan bahwa anggar dapat melepaskan pusaka itu kepada siapapun juga. Aku hanya mengatakan, apakah keberatan anggar jika kelompok-kelompok itu atau gerombolan-gerombolan itu saling memperebutkan pusaka itu. Sekali lagi, saling memperebutkan. Mungkin akan terjadi pertempuran-pertempuran yang sengit dan mendebarkan. Mungkin mengerikan karena akan jatuh korban yang tidak terduga sebelumnya Kiai Konti berhenti sejenak, Namun kemudian, kematian memang harus dihindari sejauh-jauhnya anggar, dalam penyelesaian masalah apapun juga. Tetapi anggar seorang diri tentu tidak akan dapat berbuat banyak menghadapi orang-orang sanggar gading, orang-orang pusparuri dan kelompok-kelompok yang lain. Karena itu, kenapa anggar tidak membiarkan saja mereka saling-saling berebut pusaka itu, atau justru memperebutkan pangeran yang sedang sakit itu. Jeliteng menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk-angguk ia berkata, Aku mengerti kakek. Agaknya kakek ingin melihat kelompok-kelompok atau gerombolan-gerombolan itu saling berbenturan. Saling bertempur memperebutkan pusaka atau pangeran itu. Dengan demikian mereka akan menjadi ringkih karena mereka akan saling berbunuhan. Kiai Konti mengangguk-angguk. Katanya, anggar akan memperhitungkan keadaan. Kemudian mengambil satu sikap. Tentu saja hal ini diperlukan keterampilan berpikir. Namun bahwa anggar telah menempatkan diri di daerah sepasang bukit mati ini, agaknya anggar memang sudah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Jeliteng mengangguk-angguk. Ia menyadari bahwa di pundaknya tertopang tugas yang berat. Bukan karena perintah dan bukan pula karena ia sudah tersudut pada suatu keadaan yang tidak dapat dihindarinya, bukan pula karena pamrih dan ketamakan, tetapi rasa-rasanya ia telah terpanggil jiwanya untuk menyerahkan diri ke dalam tugas itu. Aku mengerti kakek Desis Jeliteng. Nah, jika demikian, biar sajalah kedua orang itu berada di sekitar daerah sepasang bukit mati ini. Kita akan menunggu apa yang akan terjadi hari ini. Mungkin siang nanti, mungkin sore, mungkin malam. Tetapi nampaknya daerah ini akan menjadi ajang pertumpahan darah yang sengit Desis Kiai Kanti. Lalu, namun agaknya orang yang pernah menyimpan pusaka itu di daerah ini sama sekali tidak pernah membayangkan bahwa pada suatu saat, daerah ini akan menjadi ajang pertentangan dan pertumpahan darah. Jeliteng mengangguk-angguk. Namun kemudian seolah-olah di luar sadarnya lah bertanya, lalu dalam gejolak ini apakah yang akan Kiai lakukan? Berdiam diri? Atau berbuat sesuatu yang belum Kiai pertimbangkan sekarang? Ah, desah Kiai Kanti, pertanyaan anggar memang sulit untuk dijawab. Tetapi sekarang aku telah berada di sini. Sengaja atau tidak sengaja? Sadar atau tidak sadar? Wajah Jeliteng menegang sejenak. Lalu, aku mengerti. Jika banjir melanda kita, maka kita akan basah. Mau tidak mau. Tetapi aku tetap tidak mengerti apakah kakek akan berenang ke hulu atau ke udik. Kiai Kanti tersenyum. Katanya, jangan hiraukan aku. Lakukanlah apa yang akan kau lakukan. Tumpuan segala harapan adalah pada yang maha kuasa. Mudah-mudahan kau berhasil nger. Jeliteng termangu-mangu sejenak. Ia mendengar desis di balik dinding. Ia mengerti bahwa swasti sedang gelisah karena pembicaraan itu. Gadis itu bukan gadis kebanyakan dalam pakaian yang kusut dan tangan yang kotor karena kerja yang keras. Baiklah kakek berkata Jeliteng. Kemudian, aku akan kembali ke lumban. Di sana ada orang sanggar gading, ada orang yang bernama Semi dan kawannya. Mungkin segalanya harus aku perhitungkan pada saat aku mengambil sikap. Tetapi bahwa pertempuran dan perebutan itu terjadi, aku tidak akan berkeberatan. Kiai Kanti mengangguk-angguk sambil tersenyum. Dipandanginya Jeliteng dengan saksama, seolah-olah ia ingin melihat, apakah tekadnya memang sudah bulat. Namun agaknya Jeliteng memang sudah siap menghadapi segala kemungkinan. Meskipun ia hanya sendiri tetapi ia merasa bahwa ia akan dapat menempatkan diri di dalam gejolak yang sedang terjadi itu. Karena itu, maka Jeliteng pun segera minta diri. Ia harus berkemas sebaik-baiknya. Mungkin siang nanti, mungkin sore nanti atau malam nanti ia harus turun ke dalam satu kancah benturan kanuragan. Karena itu, maka Jeliteng pun segera minta diri meninggalkan gubuk Kiai Kanti. Ia harus siap dengan pedang tipis yang akan sangat berguna baginya. Pedang tipis, salah satu dari beberapa jenis senjata yang dapat dipergunakannya dalam keadaan yang paling gawat. Aku mempunyai beberapa orang kawan di sekitar daerah ini berkata Jeliteng di dalam hatinya. Namun setiap kali ia berniat untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi dengan terbuka, terasa ia menjadi ragu-ragu. Meskipun orang-orang itu mengenalnya dengan baik, bersikap baik dan bahkan sudah banyak memberikan bantuan kepadanya, namun dalam persoalan yang sangat penting, mereka masih tetap diragukan. Sepeninggal Jeliteng, Kiai Kanti pun kemudian memanggil anak gadisnya. Dengan segan swasti mendekatinya dan duduk di sebelahnya sambil berdesis, ayah terlalu memanjakan anak lumban itu. Kiai Kanti menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya Luna, swasti kadang-kadang seseorang memang harus melakukan sesuatu yang tidak diingininya. Maksud ayah, bahwa ayah akan melibatkan diri ke dalam persoalan senjata atau pusaka yang sedang diperebutkan itu bertanya swasti. Kiai Kanti mengangguk-angguk. Katanya, kita sudah berada di tempat ini swasti. Dan kita mengetahui, sengaja atau tidak sengaja. Bahwa pusaka terpenting yang saat itu diserahkan kepada seorang senapati besar di Majapahit untuk mempertahankan kota raja telah lenyap bagaikan tertelan bumi. Jejak pusaka itu hilang bersama meninggalnya orang yang membawanya. Namun akhirnya tercium pula berita, bahwa pusaka itu berada di sekitar sepasang bukit mati. Bahkan ada seorang anak muda yang mengaku memiliki atau mengetahui segalanya tentang pusaka itu potong swasti. Darwardi, maksud ayah? Ya, memang agak aneh, bahwa Darwardi dapat menemukan pusaka itu. Ia masih terlalu muda untuk mengetahui tanpa ada orang lain yang memberikan keterangan yang pasti kepadanya. Tentu orang-orang yang sudah jauh lebih tua daripadanya. Mungkin sebaya dengan para senapati yang pada saat itu mempertahankan kota raja dan terdesak keluar berkata Kiai Kanti. Tetapi bukankah pusaka itu jejaknya hilang bersama kematian orang yang menyimpannya bertanya swasti? Ya, tetapi mungkin sebelumnya ia pernah berbicara dengan orang-orang tertentu tentang pusaka itu. Orang-orang itu akan dapat untuk seterusnya menutup mulutnya dan membiarkan pusaka itu tidak akan dapat diketemukan lagi. Namun mungkin seseorang yang pernah mendengar rahasia pusaka itu dari orang yang menyimpannya, tidak lagi dapat bertahan untuk tetap diam. Mungkin oleh satu dorongan batin yang tidak dapat ditahankannya lagi, rahasia itu terloncat, sadar atau tidak sadar. Seandainya demikian ayah, lalu apakah keuntungan ayah untuk melibatkan diri ke dalam persoalan pusaka itu? Ayah bukan prajurit, bukan pengawal dan bukan orang yang bernafsu untuk memiliki jabatan atau kedudukan tertentu karena tuah pusaka itu, dan apalagi karena pusaka itu, ayah akan dapat memegang pimpinan pemerintahan di negeri ini gumam swasti. Ayahnya tertawa kecil. Katanya, swasti. Bukankah pernah aku katakan kepadamu, bahwa berbuat sesuatu itu kadang-kadang dilakukan tanpa pamrih? Memang jarang sekali terjadi bahwa yang dilakukan itu tanpa pamrih sama sekali. Misalnya aku berbuat sesuatu atas pusaka itu, secara langsung aku memang tidak akan mempunyai pamrih apa-apa. Tetapi bukankah kita mengetahui, bahwa jika pusaka itu jatuh ke tangan orang atau sekelompok orang yang tidak berhak, maka akibatnya akan dapat merugikan banyak orang? Nah, itulah pamrih kita swasti. Agar pusaka itu tidak jatuh ke tangan orang yang tidak berhak, sehingga akan menumbuhkan persoalan yang gawat di kemudian hari. Jika yang gawat itu tidak akan menyentuh kita, bukankah kita dapat melepaskan diri dari hubungan persoalannya bertanya swasti? Kau masih tetap seperti masa kecilmu. Mungkin akulah yang bersalah, karena dalam umurmu sampai hari ini, kau lebih banyak hidup agak terpisah dari orang banyak. Meskipun sekali-sekali kau juga bergaul di tempat kita yang lama, tetapi pergaulan itu sama sekali tidak memadai, sehingga kau lebih banyak memandang kepada dirimu dan diri kita berdua saja. Sehingga semua putaran kepentingan selalu berpusar pada diri sendiri berkata Kiai Kanti. Bukankah sebaiknya memang demikian? Jika semua orang hanya mengurus diri sendiri, tetapi juga tidak merugikan orang lain, maka aku kira tidak akan ada persoalan di antara manusia berkata swasti. Kau salah swasti berkata Kiai Kanti, kau tentu mengerti, kenapa seseorang mengulurkan tangannya untuk memberikan sebungkus nasi kepada orang yang sedang kelaparan? Keadaannya lain sekali ayah bantah swasti, orang kelaparan memang memerlukan pertolongan orang lain. Dari segi orang yang menolong, jika ia tidak berbuat apa-apa dan mengurusi dirinya sendiri, apakah akan lahir satu sikap untuk menolong bertanya ayahnya? Dan ayah akan menolong orang-orang yang sedang memperebutkan pusaka itu? Apakah itu bukan satu sikap sombong? Kita dapat memberikan sebungkus makanan kepada orang yang kelaparan karena kita mempunyai lebih. Tetapi apakah sekarang kita memiliki kelebihan dari mereka yang sedang memperebutkan pusaka itu bertanya swasti pula. Swasti berkata ayahnya, dalam perebutan pusaka itu mungkin kekuatan mereka seimbang. Sentuhan kecil saja tentu akan dapat menambah keseimbangan itu. Swasti mengerutkan dahinya. Namun ia tidak menjawab lagi. Ia tidak akan dapat membantah keinginan ayahnya, meskipun rasa-rasanya ia masih belum sependapat sepenuhnya. Kiai Kanti pun terdiam pula. Ia pun mengenal sifat anak gadisnya. Jika swasti sudah diam, ia pun lebih baik menjadi diam pula, karena jika ia berkata berkepanjangan, maka gadis itu tentu akan membantah lagi meskipun ia sudah tidak memikirkan alasannya, apakah sesuai atau tidak. Dalam pada itu, jeliteng yang sudah ada di Kak Bukit, telah dikejutkan oleh hadirnya beberapa orang di Padang Perdu. Untunglah, bahwa orang-orang itu belum melihatnya, sehingga ia sempat berlindung di balik rimbunya rungkutan hutan di Kak Bukit itu. Sejenak jeliteng menunggu. Namun kemudian disadarinya, bahwa yang datang itu sama sekali bukan orang sanggar gading. Meskipun ia tidak lama berada di lingkungan orang-orang sanggar gading, namun ia tentu akan dapat mengenal satu-dua orang di antara mereka. Sementara ia sendiri adalah orang yang sudah dianggap mati oleh orang-orang sanggar gading. Dalam pada itu, jeliteng pun melihat, bahwa orang-orang itu telah membuat tempat khusus untuk beristirahat. Mungkin mereka akan berada di tempat itu, untuk waktu yang agak panjang, menjelang kedatangan orang-orang sanggar gading. Bagaimanapun juga, jeliteng sama sekali tidak berani mendekati mereka. Jeliteng yakin, bahwa di antara mereka tentu terdapat orang-orang yang memiliki kemampuan yang sangat tinggi, seperti juga pimpinan tertinggi daripada pokan sanggar gading. Namun dalam pada itu, setelah orang-orang itu mengikat kudanya pada batang perdu, kemudian satu-dua orang di antara mereka menjatuhkan diri dan berbaring di rumputan kering, maka jeliteng pun mulai beringsut justru menjauh. Setelah ia yakin bahwa orang-orang itu tidak akan melihatnya, dan tidak pula mendengar langkah kakinya, maka jeliteng pun segera mempercepat langkahnya kembali ke gubuk Kiai Kanti. Kedatangan jeliteng yang tergesa-gesa membuat Kiai Kanti terkejut. Sebelum ia sempat bertanya ternyata jeliteng telah mendahului, Kakek, mereka telah datang. Siapa bertanya Kiai Kanti haran? Justru bukan orang-orang sanggar gading jawab jeliteng, mereka sedang beristirahat di padang perdu di bawah bukit ini. Kiai Kanti menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, aku akan melihatnya. Marilah, aku tunjukkan ajak jeliteng. Sementara itu, Kiai Kanti pun kemudian masuk ke ruang belakang. Nampaknya ia ingin berpesan sesuatu kepada anak gadisnya. Namun jeliteng telah mendengar gadis itu bertanya, Ayah akan pergi? Ya swasti. Aku harap kau dapat mengerti, Bahwa mau tidak mau kita akan terlibat juga sahut ayahnya, Karena itu, kita lebih baik menempatkan diri sebelum kita tersudut pada suatu keadaan yang tanpa pilihan. Swasti tidak menyaut. Namun tiba-tiba saja ia berdesis, Aku akan ikut, ayah. Tetapi ayahnya menjawab, Jangan sekarang. Aku baru akan melihat siapakah orang yang datang itu. Aku akan segera kembali dan menentukan sikap. Namun nampaknya dalam beberapa hal, Kita masih harus tetap menyembunyikan diri dari kenyataan kita. Meskipun kecewa, Tetapi swasti harus menurut nasihat ayahnya. Ia harus tinggal di gubuknya sampai ayahnya menentukan satu sikap lebih lanjut. Demikianlah, Jeliteng dan Kiai Konti meninggalkan gubuk itu. Mereka menelusuri jalan seperti yang ditempuh oleh Jeliteng ketika ia turun. Dengan demikian, Maka mereka pun segera sampai ke tempat yang dikatakan oleh Jeliteng. Itulah mereka desis Jeliteng. Kiai Konti mengangguk-angguk. Katanya hampir berbisik, Sekelompok kekuatan yang nampaknya cukup besar. Aku kira mereka sudah siap menghadapi orang-orang Sanggar Gading. Mungkin mereka akan merebut pangeran yang dibawa oleh orang-orang Sanggar Gading itu. Kemudian orang itu akan menghubungi Darwardi. Lalu, apakah yang sebaiknya kita kerjakan bertanya Jeliteng? Bukankah di Lumban ada seorang dari orang-orang Sanggar Gading yang memang ditinggalkan oleh kawan-kawannya untuk melihat suasana seperti yang pernah kau katakan bertanya Kiai Konti? Ya jawab Jeliteng, Rahu. Ia adalah orang Sanggar Gading. Namun seperti yang pernah aku katakan, Ia sebenarnya adalah orang lain bagi Sanggar Gading. Ya sahut Kiai Konti, tetapi cobalah katakan kepadanya, apa yang kau lihat di sini. Nampaknya ia akan dapat membantumu mengambil sikap. Baiklah Kiai Desis Jeliteng, aku akan menemuinya. Lalu, bagaimana dengan Kiai? Aku akan mengawasi mereka. Jika kau mendapatkan beberapa bahan tentang sikap yang sebaiknya kau lakukan, dan kau akan menemui aku, agaknya aku akan tetap berada di tempat ini. Tetapi jika aku merasa bahwa aku tidak perlu tahu lebih banyak lagi, maka aku akan kembali ke gubuk. Aku jawab Kiai Konti. Jeliteng mengangguk-angguk. Lalu Desisnya, aku minta diri kakek. Aku akan bicara dengan Rahu. Demikianlah, maka Jeliteng pun segera beringsut meninggalkan tempat itu. Agaknya segala sesuatunya memang sudah mulai. Dua orang yang dilihat oleh Kiai Konti, dan mungkin juga kedua orang itu pula yang telah menawarkan bantuannya kepada anak-anak muda Lumban Wetan, agaknya adalah dua orang dari kelompok itu pula. Dengan hati-hati Jeliteng menempuh jalan lain, turun dari lereng bukit. Ketika ia sudah berada di dataran, maka seolah-olah ia telah berlari-lari menuju ke Lumban Wetan, langsung ke banjar. Dan untunglah bahwa Rahu memang sedang berada di banjar bersama dua orang pemburu yang sudah lebih dahulu berada di banjar itu. Rahu dan kedua orang yang disebut pemburu itu terkejut melihat kedatangan Jeliteng, justru pada saat yang menegangkan. Karena itu maka Rahu pun segera bertanya, kau melihat orang-orang sanggar gading itu sudah datang? Jeliteng menggeleng. Katanya, bukan. Bukan orang sanggar gading. Rahu mengerutkan keningnya, sementara Jeliteng pun duduk pula di antara mereka. Menurut perhitunganku, orang-orang sanggar gading memang tidak akan datang pagi-pagi. Tetapi aku pun sudah siap untuk menyongsong kedatangan mereka, meskipun aku masih harus menunggu di tempat yang sudah aku sebutkan kepada cempakah waktu itu berkata Rahu kemudian. Lalu ia pun bertanya, jadi siapakah yang datang itu? Jeliteng menggelengkan kepalanya. Jawabnya, aku tidak tahu siapakah yang datang. Sekelompok orang-orang berkuda. Namun agaknya mereka pun memperhitungkan bahwa orang-orang sanggar gading tidak akan datang terlalu pagi. Bagaimana kau tahu bertanya Rahu? Mereka kini sedang beristirahat. Nampaknya mereka memang tidak tergesa-gesa jawab Jeliteng. Rahu menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, menarik sekali. Berita orang-orang sanggar gading nampaknya memang sudah bocor. Tetapi hal itu wajar sekali. Tentu ada orang-orang sanggar gading sendiri yang telah membocorkannya. Seharusnya cempakah dan kakaknya itu pun telah memperhitungkannya. Kau dapat memberitahukan hal itu kepada mereka berkata Jeliteng. Rahu mengangguk-angguk. Sementara Semi pun berkata, daerah sepasang bukit mati hari ini akan menjadi ajang pertempuran. Kematian akan benar-benar mewarnai daerah ini. Tanah akan menjadi merah, dan burung-burung gaga akan berbujana andrawina bersama anjing-anjing liar dari hutan. Jeliteng menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun bergesis, permainan apakah sebenarnya yang dilakukan oleh darur di hari ini? Apakah ia sengaja melaksanakannya, atau kemungkinan semacam itu tidak disadarinya sebelumnya? Jangan kau anggap anak itu bodoh desis rahu, ia melakukan segalanya dengan penuh kesadaran. Perhitungannya cukup cermat, sehingga apa yang akan terjadi tentu sudah diperhitungkannya pula. Untunglah bahwa anak-anak Lumban Kulon dan Lumban Watan hari ini tidak akan turun. Mereka bersepakat untuk bekerja di bendungan besok pagi. Hari ini mereka akan beristirahat. Mudah-mudahan mereka tidur sehari penuh, sehingga mereka tidak akan terlibat ke dalam pergolakan yang jauh lebih berbahaya dari pergolakan di bendungan itu gumam sehimi. Aku kira anak-anak Lumban Watan benar-benar akan tidur sehari penuh jawab Jeliteng, tetapi aku kurang tahu apa yang akan dikerjakan nugata hari ini. Mudah-mudahan ia masih merenungi kekalahannya dan tidak berbuat apa-apa. Menurut pengamatanku, ia adalah anak muda yang terlalu serakah. Tetapi ada juga sifat-sifat licik pada anak itu. Karena itu, mungkin sekali ia dapat berbuat di luar dugaan, atau justru mengurung diri di rumahnya desis semi. Rahu mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba ia berkata, aku akan pergi. Aku mempunyai kewajiban bagi sanggar gading. Dan sampai saat terakhir aku akan melaksanakannya dengan baik. Tetapi kau harus berhati-hati berkata Jeliteng jika kau bertemu dengan orang-orang berkuda itu maka kau akan mengalami nasib yang sangat buruk. Mungkin dua orang yang pernah menawarkan diri untuk membantu anak-anak Lumban Watan adalah kawan-kawan mereka pula. Rahu mengerutkan keningnya. Lalu katanya, aku dapat mencari jalan yang lain jika kau menunjukkan arah orang-orang itu beristirahat seperti yang kau katakan. Tetapi mereka tidak akan berkumpul tanpa berbuat apa-apa. Mungkin dua orang di antara mereka akan melihat-lihat daerah ini berkata Jeliteng. Aku memang harus berhati-hati. Tetapi bukan berarti bahwa aku tidak akan melakukan kewajibanku sebagai orang sanggar gading jawab Rahu. Kau dapat menyelubungi dirimu dengan penyamaran. Kau dapat berpakaian seperti para petani di Lumban sehingga kau akan dapat berada di pategalan sebagaimana orang-orang Lumban. Jika kau bertemu dengan dua atau tiga orang di antara mereka, kau tidak akan menarik perhatian. Sementara orang-orang sanggar gading sendiri tentu tidak akan keliru karena mereka mengenalmu dengan baik. Apalagi cempaka berkata Jeliteng. Rahu merenungi pendapat Jeliteng itu sejenak. Namun kemudian kepalanya terangguk-angguk kecil. Katanya, mungkin itu lebih baik. Tetapi bagaimana dengan senjataku? Aku terbiasa membawa pedang, bukan parang pembelah kayu. Kau samarkan sarung pedangmu dengan kulit kayu. Kau bawa pedangmu dengan care yang tidak lajim. Jika kau berada di pategalan, kau dapat meletakkan pedang itu di tempat yang mudah kau capai, sementara kau dapat melindungi dirimu dengan pisau-pisau. Hi, bukankah kau juga terbiasa memergunakan pisau-pisau kecil? Sebelum kau dapat menggapai pedangmu, pisau-pisau itu akan menolongmu jawab Jeliteng. Rahu tersenyum. Jawabnya, terima kasih. Pendapatmu baik. Aku akan melakukannya. Jeliteng mengerutkan keningnya. Namun ia pun tersenyum pula sambil menjawab, Aku mengenal daerah ini lebih baik daripadamu. Maaf, bahwa aku sudah mengajarimu. Semi dan kawannya pun tertawa pendek. Maksudmu baik berkata Semi, Rahu tentu akan mendengarkannya. Sebenarnya lah bahwa Rahu pun kemudian membenahi pakaiannya sebagaimana seorang petani. Diselipkannya pedangnya di bawah ikat pinggangnya seperti seseorang membawa parang, meskipun agak panjang. Sementara sebilah pisau belati terselip pula di pinggangnya meskipun tersembunyi. Dalam pada itu, ketika Rahu siap untuk berangkat, maka Jeliteng pun berkata, Aku akan pergi bersamamu sampai ke ujung padukuhan. Aku akan membawa cangkul agar tidak seorang pun yang menjadi heran karena itu sudah pekerjaanku. Tetapi nanti, kaulah yang akan membawanya sampai ke pategalan. Rahu tertawa pendek. Katanya, kau teliti sekali. Kau memperhitungkan segala kemungkinan sampai yang sekecil-kecilnya. Tetapi kau memang seorang yang memiliki kemampuan penyamaran yang luar biasa. Kau dapat sekasar orang-orang sanggar gading yang lain ketika kau berada di padepokan itu. Dan kau pun dapat menjadi seorang petani dungu di sini. Namun pada suatu saat, kau bangkit menyelamatkan kabuyutan lumban wetan dari ketidakadilan dengan secubil ilmumu. Ah, sudahlah potong jeliteng. Jika kau akan berangkat, berangkatlah jeliteng berhenti sejenak. Lalu katanya kepada Semi dan kawannya, apakah kalian akan dam saja di sini? Semi menarik nafas dalam-dalam. Kalanya, aku sedang memikirkan, apakah yang sebaiknya aku lakukan sekarang ini duduk di sini sambil menunggu hirup pikuk terjadi di bukit gundul, atau berkeliaran di jalan-jalan untuk melihat sepasukan yang kuat memasuki daerah sepasang bukit mali, atau berburu ke hutan di lareng gunung dan singgah di rumah orang tua itu sambil melihat-lihat orang-orang yang sedang beristirahat seperti yang kau katakan. Kau pun harus melihat suasana berkata jeliteng, hadirlah di jalur jalan yang akan dilalui oleh orang-orang sanggar gading. Orang-orang sanggar gading mengenal aku dengan baik sebagai adik Rau. Bukankah aku memperkenalkan diriku sebagai adiknya juga pada saat kau pertama kali datang ke rumah kami bertanya Semi? Ya, tetapi sekarang bagaimana bertanya jeliteng? Rencanakan apa yang ingin kau lakukan. Aku akan merencanakan sendiri, apa yang sebaiknya aku lakukan dalam keadaan seperti ini jawab Semi. Rau tertawa pula. Katanya, jeliteng merasa dirinya tuan rumah di sini. Tetapi sekali lagi, maksudnya baik. Dan darah kepemimpinan ayahnya memang mengalir di dalam tubuhnya. Seharusnya kau mengucapkan terima kasih. Ah dasah jeliteng, jangan mengejek begitu. Yang menjadi senapati agung adalah ayah anda. Bukan aku. Maaf jika aku memberikan beberapa usul. Tetapi maksudku baik seperti yang dikatakan Rahu. Semi pun tertawa. Jawabnya, sudahlah. Berangkatlah jika kau mau berangkat, agar kau tidak terlambat menanggapi perkembangan keadaan. Rahu pun kemudian berangkat diikuti oleh jeliteng sebagaimana dikatakannya. Memang tidak ada seorang pun yang merasa aneh melihat jeliteng berjalan bersama orang yang tidak begitu mereka kenal sambil membawa cangkul. Meskipun orang-orang itu kadang-kadang memandang Rahu sampai berpaling. Tetapi orang itu memang tidak begitu mereka kenal sehingga mereka pun tidak banyak menghiraukannya. Dalam pada itu, ketika Rahu dan jeliteng telah berada di regol padukuhan yang menghadap ke Pategalan yang kering, maka jeliteng pun menyerahkan cangkulnya sambil berkata, Pergilah. Jika kau bertemu dengan orang lain maka mereka akan mengira bahwa kau akan pergi ke Pategalan. Meskipun Pategalan itu kering, kau dapat juga menyebut alasan apapun juga dengan cangkulmu itu. Rahu tidak membantah. Ia pun menerima cangkul itu, ia pun kemudian pergi ke Pategalan sebagaimana orang-orang penduduk lumban. Namun ternyata orang-orang padukuhan lumban watan sendiri tidak seorang pun yang pergi ke Pategalan di saat terakhir. Mereka sedang sibuk memanfaatkan air yang sedikit di sawah-sawah mereka. Demikian Rahu lepas dari pandangan jeliteng, maka jeliteng pun segera kembali ke banjar. Ia tidak banyak bertemu dengan anak-anak muda, karena sebagian dari mereka benar-benar sedang beristirahat. Sebagian besar dari mereka telah tidur nyenyak di rumah masing-masing. Hanya mereka yang mempunyai keperluan yang sangat penting sajalah yang terpaksa keluar rumah dengan malasnya. Di banjar Semi pun telah siap untuk berangkat. Namun nampaknya Semi dan kawannya cenderung untuk tetap mengenakan kelengkapan berburu. Dengan kuda mereka yang tegar, keduanya akan menuju ke Bukit Kecil, tempat tinggal Kiai Kanti. Aku akan berusaha menghindari orang-orang itu berkata Semi, sementara jika di sepanjang jalan aku bertemu dengan orang-orang mereka yang sedang mengawasi keadaan, aku kira mereka pun tidak akan lebih dari dua orang. Tetapi perkelahian yang mungkin terjadi akan memancing orang-orang itu untuk bergerak berkata jeliteng. Aku tidak akan melepaskan musuh-musuhku kembali kepada induk pasukannya, atau akulah yang tidak akan mengganggu mereka lagi untuk seterusnya jawab Semi. Kau sudah ditulari watak orang-orang sanggar gading desis jeliteng. Aku adalah adik salah seorang kepercayaan seorang pemimpin muda daripada pokan sanggar gading jawab Semi sambil tersenyum. Jeliteng pun tersenyum pula. Namun ia tidak menjawab lagi. Dalam pada itu, dilepaskannya kedua orang pemburu itu dalam kelengkapan berburunya. Busu ranak panas sendong penuh. Tombak pendek dan pedang. Pada ikat pinggang kedua pemburu itu terdapat dua bilah pisau belati kecil. Namun ternyata di pelana kudanya, pisau-pisau semacam itu terdapat cukup banyak. Sejenak kemudian, kedua ekor kuda itu pun berderap meninggalkan banjar. Demikian mereka bergerak, Semi masih bertanya, bagaimana dengan kau? Jeliteng tidak sempat menjawab. Semi dan kawannya telah berderap meninggalkannya. Sepeninggal Semi dan kawannya, Jeliteng menarik nafas dalam-dalam. Ternyata yang menggelisahkan itu akan segera terjadi. Orang-orang sanggar gading akan segera datang membawa pangeran yang malang itu untuk diserahkan kepada Darwardi. Sementara Darwardi akan menyerahkan sebilah pusaka kepada orang-orang sanggar gading. Namun kemudian, apakah yang akan dilakukan oleh Darwardi atas pangeran itu? Jeliteng menarik nafas dalam-dalam. Namun dia memang tidak akan dapat tinggal diam menghadapi persoalan yang sudah mulai berasap itu. Dalam pada itu maka Jeliteng pun melangkah dengan kepala tunduk pulang ke rumahnya. Sekali-sekali ia bertemu dengan orang-orang yang menyapanya. Bahkan anak-anak muda yang merasa sangat berterima kasih kepadanya, menyapanya dengan keruk yang berbeda dengan kebiasaan mereka dan bahkan ada yang agak berlebih-lebihan, karena bagi mereka Jeliteng adalah lambang dari kesuburan kebuyutan lumban wetan. Ia adalah orang yang berhasil menguasai dan mengarahkan air di bukit bersama orang tua yang tinggal di bukit itu, yang bercita-cita untuk membuat sebuah padepokan kecil. Kemudian ia pula lah yang telah menyelamatkan air yang sudah berhasil dikuasai itu dari ketamakan orang-orang lumban kulon. Tanpa diduga-duga sama sekali, ternyata Jeliteng memiliki kemampuan yang melampaui kemampuan kawan-kawannya. Termasuk 10 orang terbaik dari lumban wetan. Biarlah mereka beristirahat hari ini berkata Jeliteng di dalam hatinya ketika ia melihat seorang anak muda yang terkantuk-kantuk berdiri di depan rego rumahnya. Namun anak muda itu bertanya kepadanya, kau tidak beristirahat sama sekali Jeliteng? Jeliteng tersenyum. Katanya, aku akan pulang dan tidur sehari penuh. Hi, apakah kau juga tidak tidur? Aku baru saja terbangun. Kemudian makan dan melihat-lihat orang lewat. Sebentar lagi, aku pun akan tidur lagi jawab anak muda itu sambil menguap. Di luar sadarnya, Jeliteng pun telah menguap pula. Sambil tersenyum ia berkata, kantukmu menjangkiti aku pula. Sudahlah, aku akan tidur sampai besok pagi. Sehari semalam. Anak di regol itu tidak menjawab. Tetapi ketika Jeliteng menjadi semakin jauh, ia benar-benar kembali masuk ke biliknya dan berkerudung kain panjang sambil membaringkan dirinya untuk tidur lagi. Ketika Jeliteng sampai di rumah dilihatnya ibunya sibuk mengambil air. Dengan tergesa-gesa Jeliteng mendekatinya sambil berkata, Sudahlah, biung. Biar aku mengisi jembangan di dapur. Kemana saja kau semalam Jeliteng bertanya ibunya, air di jembangan kering dan air di pakiwan pun habis pula. Kemarin kau tidak mengisinya. Ah, aku terlupa ibu. Kawan-kawan sibuk dengan bendungan. Dan aku pun berada di bendungan pula jawab Jeliteng. Bagaimana dengan bendungan? Aku dengar bendungan dan pintu air itu akan diperbaiki bertanya ibunya. Ya, mungkin besok, mungkin lusa jawab Jeliteng sambil menarik senggut timba. Kayu bakar pun hampir habis berkata ibunya, Sesudah mengisi jambangan dan pakiwan, kau masih harus membelah kayu bakar. Baik, biung. Tetapi, biung tentu sudah merebus jagung sahut Jeliteng. Pagi ini aku tidak merebus jagung. Aku merebus ketelah pohon jawab ibunya. Menyenangkan sekali. Tentu dengan gula kelapa desis Jeliteng. Tidak jawab ibunya. Oh. Jadi bertanya Jeliteng agak kecewa. Dengan kelapa dan garam. Enak sekali sahut Jeliteng. Kemudian, sudah lama biung tidak merebus ketelah pohon dengan kelapa dan garam. Sesudah aku selesai mengisi jambangan, aku akan makan dahulu sebelum aku membelah kayu. Ibunya tidak menjawab. Ditinggalkannya Jeliteng disumur dengan timba upih untuk mengisi jambangan di dapur dan di pakiwan. Dalam pada itu, setelah pekerjaan Jeliteng selesai, dan sesudah ia makan beberapa kerat ketelah pohon rebus, maka mulailah ia membelah kayu di belakang kandang. Namun dalam pada itu, sambil menyiapkan parangnya, Jeliteng telah melihat senjata-senjatanya yang disembunyikannya, karena ia sadar bahwa ia akan memerlukannya. Namun dalam pada itu, Jeliteng masih juga berusaha melakukan pekerjaannya sebaik-baiknya tanpa memberikan kesan apapun juga kepada ibunya. Ia masih tetap berbuat seperti yang dilakukannya sehari-hari. Demikian ia selesai membelah kayu, maka ia pun memasuki kandang seperti biasanya. Namun dalam pada itu, ia mulai menimang senjata-senjatanya yang disiapkannya. Pedang tipisnya dan ikat pinggangnya yang khusus, tempat ia menyimpan pasir-pasir kecilnya. Tetapi Jeliteng merasa gelisah untuk tetap berada di rumahnya. Ia mulai membayangkan bahwa di daerah sepasang Bukit Mati telah berkeliaran orang-orang yang saling bermusuhan. Orang-orang yang sudah siap saling membunuh untuk memperebutkan sesuatu yang masih belum begitu jelas, karena semuanya baru didasarkan pada keterangan-keterangan yang ternyata masih harus dibuktikan kebenarannya. Namun mereka percaya bahwa di daerah sepasang Bukit Mati memang terdapat sebilah pusaka bertuah yang akan dapat memberikan kemampuan kepada seseorang yang memilikinya untuk memangku kedudukan yang paling tinggi sekalipun. Namun sebagian di antara mereka percaya bahwa pusaka atau tempat penyimpanannya akan dapat memberikan petunjuk tentang harta kekayaan yang tidak ternilai harganya. Dengan tuah pusaka itu dan dengan dukungan harta kekayaan yang tidak ternilai harganya, maka ada kepercayaan bahwa seseorang memang akan dapat mencapai cita-cita yang paling tinggi sekalipun. Karena itulah, maka Jeliteng pun mulai mempertimbangkan apakah yang sebaiknya dilakukannya. Raho telah berada di Pategalan untuk menunggu hadirnya orang-orang Sanggar Gading. Semi dan kawannya telah berada di bukit sebelah, di dalam hutan dengan kelengkapan berburunya, namun yang sebenarnya adalah kelengkapan bertempur. Sementara di lareng bukit itu pula terdapat sekelompok orang-orang berkuda yang sudah siap menghadapi segala kemungkinan. Mungkin ia akan bertindak sebelum orang-orang Sanggar Gading menyerahkan pangeran itu, namun mungkin pula ia akan bergerak setelah orang-orang Sanggar Gading menerima pusaka seperti yang dijanjikan oleh Darwardi. Darwardi memang gila desis Jeliteng, ia telah melakukan satu permainan yang paling gila. Ia mengundang pertumpahan darah dan kematian untuk mendapatkan sekedar kepuasan pribadi seandainya benar, bahwa alasannya satu-satunya mengambil pangeran itu adalah karena pangeran itu telah membunuh ayahnya. Karena itulah, maka Jeliteng pun kemudian merasa perlu untuk mempersiapkan dirinya. Ia tidak dapat menunggu dan bertindak setelah serah terima itu selesai. Ia harus mengambil satu kesempatan. Jika ia tidak menemukan kesempatan itu, maka ia harus bekerja lebih keras lagi jika pusaka itu sudah berada di tangan orang-orang Sanggar Gading. Apa boleh buat berkata Jeliteng di dalam hatinya, aku tidak boleh terlambat. Meskipun mungkin aku akan menarik perhatian orang-orang yang melihat aku berjalan di jalan padukuhan sambil membawa senjata. Jeliteng menarik nafas dalam-dalam. Namun katanya di dalam hatinya pula, untunglah aku membawa senjataku dan menyimpannya di sini. Jika senjata itu masih aku tinggalkan di tempat persembunyiannya itu, aku akan kehilangan waktu untuk mengambilnya. Dalam pada itu, Jeliteng pun kemudian memutuskan untuk pergi ke Bukit Gundul. Ia akan mengawasi bukit itu dari tempat yang tersembunyi. Ia akan memilih tempat yang paling baik mumpung tempat itu masih belum dibayangi oleh kekuatan-kekuatan yang akan saling berbenturan. Namun bagaimanapun juga, Jeliteng masih akan berusaha untuk tidak terlalu menarik perhatian. Ia masih akan berusaha untuk menyamarkan senjata yang akan dibawanya, meskipun ia sudah siap menghadapi segala kemungkinan. Karena itu, maka ia pun segera mengemasi dirinya. Dengan jantung yang berdebar-debar, bahkan hampir di luar sabarnya, ia telah pergi menemui ibunya di dapur. Biung suara Jeliteng menjadi datar, aku mohon diri. Aku akan pergi ke sawah. Ibunya terkejut. Tidak terbiasa baginya, Jeliteng minta diri dengan kera yang demikian. Biasanya Jeliteng menjenguk saja di pintu sambil berkata, aku pergi Biung. Jeliteng melihat sesuatu terbersih di hati ibunya. Namun rasa-rasanya ia memang harus minta diri dan balikan minta doa restu. Karena itu, maka katanya, di sawah telah menunggu tugas penting yang harus aku lakukan Biung. Tugas apa Jeliteng bertanya ibunya. Kami sedang mempersiapkan bendungan yang lebih baik Biung, agar sawah kita mendapat air lebih banyak lagi. Tanaman akan menjadi hijau dan tingkat kehidupan kita di padukuhan ini akan bertambah baik jawab Jeliteng. Biung yang tua itu pun kemudian bangkit berdiri. Dengan tatapan mati yang dalam ia melangkah mendekati Jeliteng sambil berkata dengan nada berat, sikapmu agak lain Jeliteng. Wajahmu nampak bersungguh-sungguh. Betapa bodohnya orang tua ini, namun sebenarnya lah bahwa aku sudah menduga bahwa kau mengemban satu tugas yang tidak aku mengerti. Setiap kali kau pergi dugaanku itu menjadi semakin kuat. Dan aku pun sudah menduga pula, bahwa pada suatu saat kau akan datang kepadaku, minta diri untuk satu tugas yang gawat. Sekarang, ternyata kau sudah melakukannya. Jeliteng menundukkan kepalanya. Ia pun mengerti, bahwa perempuan yang sudah merasa dirinya sebagai orang tuanya itu, tentu telah dijalari pula oleh sentuhan-sentuhan jiwani karena getar jiwanya sendiri. Jeliteng berkata perempuan tua itu, aku tidak wenang untuk mencegahmu. Pergilah, meskipun aku tidak tahu apa yang akan kau lakukan. Aku akan berdoa bagimu, mudah-mudahan kau dapat melakukan tugasmu dengan sebaik-baiknya, selamat dan berarti bagi sesama. Aku tahu bahwa dalam tugasmu kali ini kau tentu tidak sekedar berbuat sesuatu bagi lumban watan atau bahkan lumban seluruhnya. Kau tentu bekerja untuk sesuatu yang lebih besar dan lebih berarti perempuan itu berhenti sejenak. Lalu, aku berdoa kepada yang maha agung. Mudah-mudahan yang kau lakukan selalu dalam bimbingannya dan menjelujur di jalan kebenaran. Jeliteng menarik nafas dalam-dalam. Ternyata ibunya yang tua dan sederhana itu mempunyai penggaita yang tajam, sehingga dapat menangkap apa yang tidak pernah dikatakannya, namun yang tergetar di hatinya. Ketika ibunya yang tua itu kemudian memegang kedua pundaknya, terasa seluruh kulit di tubuh Jeliteng meremang. Apalagi ketika orang tua itu kemudian mengusap rambutnya, sambil berkata, jika yang maha agung mengkurniakan keselamatan kepadamu, jangan lupakan aku nger. Jeliteng menahan nafasnya. Ketika ia mengangkat wajahnya memandang sepasang metu ibunya, hatinya semakin tergetar. Perempuan itu menitikan air mata. Apa yang diketahuinya tentang tugasku bertanya Jeliteng di dalam hatinya. Namun ia pun kemudian kembali dalam kesadarannya, bahwa perempuan itu tidak ubahnya lagi sebagai ibu kandungnya, sehingga terdapat ikatan yang paling halus dari kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Jangan menangis Biung berkata Jeliteng, aku akan melakukan tugasku sebaik-baiknya. Dan aku akan kembali ke rumah ini, karena aku memang tidak mempunyai lagi tempat tinggal, orang tua dan apapun juga kecuali Biung di sini. Perempuan itu mengangguk kecil. Ia mencoba tersenyum betapa pahitnya. Kehadiran seorang anak laki-laki muda itu membuat rumahnya bagaikan bertenaga. Namun anak muda itu kini minta diri untuk meninggalkannya, sebagaimana memang sudah diduganya dengan gelisah sejak beberapa lama. Pergilah bersisnya kemudian. Jeliteng pun kemudian mencium tangan perempuan yang sudah mulai berkeriput karena garis-garis umurnya yang semakin tua. Ketika ia beringsut-surut, Jeliteng masih melihat perempuan itu mengusap matanya, yang basah meskipun ia masih juga tersenyum. Dengan hati yang berat, Jeliteng pun kemudian meninggalkan rumahnya yang telah dihuninya beberapa lama bersama seorang perempuan tua yang mengakunya sebagai anak laki-lakinya yang telah pergi untuk waktu yang sangat lama dan kembali ke pelukan biungnya. Bukan sekedar mengaku dalam hubungan kewadagan, namun perempuan itu benar-benar menganggap Jeliteng sebagai anaknya lahir dan batin. Seperti yang dilakukan oleh Rau, maka Jeliteng berusaha menyembunyikan pedang tipisnya di bawah kain panjangnya. Kemudian menutupi ikat pinggangnya dengan pasir-pasir kecilnya. Anak muda itu berjalan dengan tergesa-gesa lewat jalan-jalan pintas untuk menghindari sejauh mungkin perjumpaan dengan orang-orang lumban. Pada saat itu, di pondoknya Darwardi sudah siap menunggu. Ia sudah meletakkan segalanya di Bukit Gundul. Seperti yang pernah dikatakannya kepada orang-orang Sanggar Gading, maka serah terima akan dilakukan di Bukit Gundul itu pula. Demikian orang-orang Sanggar Gading datang dan menyerahkan pangeran itu, maka ia akan menyerahkan pusaka seperti yang dijanjikan kepada orang-orang Sanggar Gading. Aku akan minta pangeran itu terikat dan tidak berdaya berkata Darwardi kepada diri sendiri, karena ia pun sudah memperhitungkan bahwa pangeran itu tentu memiliki kemampuan yang tinggi. Aku tidak mau gagal karena kelengahan semata-mata, setelah sekian lamanya aku menunggu berkata Darwardi. Namun dalam pada itu, selagi ia menunggu, maka ia telah dikejutkan oleh kehadiran seorang perempuan tua dengan dua orang pengiringnya langsung ke rumah Darwardi. Ibu Darwardi menyongsongnya dengan tergesa-gesa. Kenapa ibu datang kemari? Semuanya sudah aku siapkan. Jika ada salah langkah yang betapapun kecilnya, maka semuanya akan dapat gagal sama sekali. Aku tidak sampai hati kau membiarkan berbuat segalanya seorang diri berkata ibunya, sudah aku katakan kepadamu, kau dapat mengambil siapa saja yang kau kehendaki. Sudah aku jawab, bahwa tidak memerlukan siapapun juga untuk sementara jawab Darwardi. Jika aku memerlukan, aku akan segera memberitahukan. Tetapi kau sedang bermain api Darwardi berkata perempuan yang dipanggilnya ibu. Tanpa bermain api, segalanya tidak akan selesai. Jawab Darwardi, bukankah ibu menghendaki juga agar segalanya cepat berakhir sampai tuntas? Tetapi akhir yang aku kehendaki, apakah sama dengan akhir yang kau artikan bertanya ibunya? Apapun nanti yang akan terjadi, biarlah aku menerima pangeran itu. Jika ia sudah berada di tanganku, segalanya akan dapat diselesaikan jawab Darwardi. Terserah kepada mungger, tetapi aku sengaja mengajak kedua orang pamanmu untuk mendampingimu. Aku percaya kepada keduanya, bahwa keduanya tidak akan berbuat apa-apa, selain apa yang aku katakan berkata ibunya kemudian. Darwardi menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku berterima kasih bahwa paman berdua bersedia hadir di tempat ini. Tetapi untuk sementara biarlah paman keduanya mengawani ibu di sini. Karena ibu sudah terlanjur berada di tempat ini, maka aku mohon, ibu jangan meninggalkan rumah ini apapun yang mungkin terjadi. Seperti yang sudah aku katakan, jika satu saja langkah yang salah dari seribu langkah yang sudah aku persiapkan, maka semuanya akan dapat menjadi gagal. Ibunya menundukan kepalanya. Terima kasih telah menonton. Ibu tidak usah memikirkannya lagi geram Darwardi, apakah keuntungannya? Semua itu adalah persoalanku. Tugas yang dibebankan di atas pundaku. Betapapun seseorang mampu menahan sakit hatinya, namun ada hal-hal yang wajar, bahwa aku akan berbuat sesuatu namun segera dilanjutkannya, tanpa menyakiti badannya dan yang meragukan, apakah aku tidak akan menyakiti hatinya? Kau harus mengusahakannya, desis ibunya. Ya, ya, aku akan berusaha sedapat-dapat aku lakukan untuk tidak menyakiti hatinya. Tetapi itu bukan persoalan ibu jawab Darwardi. Dalam kegelisahan inilah, maka aku telah memanggil kedua pamanmu. Sama sekali tidak untuk menunggui aku di sini, karena ia akan dapat membantumu berkata ibunya. Bukan maksudku menolak uluran tangan paman berdua. Tetapi sementara ini, biarlah paman berada di sini bersama ibu. Semata metu untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan. Aku tidak mau gagal karena persoalan yang tidak menguntungkan sama sekali dan mungkin tidak ada gunanya. Jika orang-orang sanggar gading melihat aku tetap seorang diri, maka mereka tidak akan melakukan tekanan kekerasan, karena mereka merasa aman. Dan segalanya akan dapat berjalan tanpa kecurigaan berkata Darwardi. Terima kasih telah menonton!